Pendekar Jembel Jilid 14. Kembang api yang bertebaran di angkasa itu jelas adalah tanda rahasia terang di dalam kota sudah tersembunyi metu-meti musuh, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Kiranya kembang api yang menjulang ke angkasa pertama kali tadi dilepaskan oleh Ho Jai Hong, teman-teman dari pihak pemberontak yang memang sudah bersembunyi di dalam kota serentak melepaskan pula kembang api di beberapa tempat, ini memang kod rahasia yang sudah dijanjikan sebagai tanda bergerak serentak. S.W.E. Beng Hiong memang seorang panglima yang pandai, meski suasana mulai kacau, tapi ia tidak menjadi gugup. Di samping memerintahkan pasukan penjaga melawan segala kemungkinan dengan tenang, segera ia pun mengirim jago-jagonya untuk menangkap Lelem Sing dan kawan-kawannya. Tapi ia sendiri terkena jarum berbisa sehingga tidak dapat memimpin sendiri semua gerakan itu. Apalagi yang lebih penting dirinya harus diobati dahulu, maka tanpa menghiraukan pertempuran lebih lanjut di ruangan pendopo itu, segera ia keluar mencari Hoto Aniu. Leto Ako ada di luar seru Kim Tio Kliu girang kepada Su Ang Ing. Ia memutar pedangnya dengan kencang dan mendahului menerjang keluar. Su Pek Tu tidak mampu menahan serangan gabungan Kim Tio Kliu dan Su Ang Ing, terpaksa ia menyingkir dan memberi jalan. Di ruangan pendopo banyak juga jago-jago pilihan, tapi yang benar-benar tokoh kelas wahid cuma beberapa orang tertentu saja. Yang Gou dan Bun Tzu Cheng salah berhantam sendiri, saat itu keduanya sedang sibuk mengatur tenaga dalam masing-masing agar tidak terluka. Soal Jian Hang sudah mengalami dua kali kerugian besar, maka lukanya parah dan ia sudah kapok sehingga tidak berani maju lagi. Jago-jago lain seperti Teng Capsah Niu, Jing Hu Tojin, Wan Hi Ho Sio, Kiong Peng, Ya, Murid Yang Gau, Bun Seng Tiong dan lain-lain, meski mereka mempunyai kepandaian tertentu, tapi mereka hanya tergolong jago kelas dua. Mereka sudah kapok terhadap Kim Tio Kliw, mereka sama jari ketika melihat Kim Tio Kliw menenang keluar laksana banteng keraton. Setiba di pintu keluar, Kim Tio Kliw menggertak satu kali, pedang terus menusuk Wan Hi Ho Sio yang menjaga di situ. Terpaksa Wan Hi memutar golok untuk menangkis, terang, goloknya terkurung menjadi dua, sup ma Wan Hi seakan-akan terbang raganya, saking takutnya cepat ia meloncat ke samping secara ngawur, belang, tanpa ampun dua orang pengawal kena ditumbuk olehnya dan terjungkal mampus. Selesai mengenyahkan Wan Hi, tanpa ayal tusukan Kim Tio Kliw berikutnya lantas diarahkan kepada Teng Capsah Nio sambil menjengek, perempuan busuk, jiwamu sudah kuampuni kemarin, sekarang kau berani pulang ke sini untuk memusuhi aku? Apakah kau ingin aku membelajepi kau lagi? Dengan kepandaian Capsah Nio, mestinya ia cukup kuat untuk melawan beberapa gebrakan Kim Tio Kliw, tapi sekarang hatinya sudah jari lebih dulu, merasa malu pula oleh hejekan Kim Tio Kliw tadi, semangatnya jadi lesu, caranya bertempur menjadi ngawur, baru dua tiga gebrakan, blok tahu-tahu mukanya kena ditampar oleh Kim Tio Kliw. Di sebelah sana Su Ang Ing memainkan cambuknya, Bun Seng Tiong tidak kenal gelagat, ia menubruk maju untuk mencegatnya, tapi sebelum mendekat tubuhnya sudah kena dipecut, keruan ia berjingkrak kesakitan. Cepat Jing Hu Tojin maju membantu. Hektometer, pohon roboh kerabuyar, ku kira lebih baik kau pulang kandang menjadi imam yang baik jengek Su Ang Ing. Kelakuan Jing Hu Tojin tidak terlalu jahat dibandingkan tokoh-tokoh liok hapang yang lain, biasanya juga tidak memusuhi Su Ang Ing. Melihat suasana sekarang, hati Jing Hu Tojin menjadi dingin, sahutnya pelahan, terima kasih atas petuah nona tanpa banyak omong lagi ia lantas memberi jalan. Maka dengan leluasa dapatlah Su Ang Ing menerjang keluar. Keruan saja supek, itu menjadi gusar, ia melayang maju, biang, kontan ia menendang Jing Hu Tojin hingga terkapar. Menyusul ia terus mencengkeram ke punggung Su Ang Ing sambil membentak. Biar ku bekuk budak ini baru nanti aku membuat perhitungan dengan kau. Tapi Kim Teokliu sempat membalikan tangannya untuk menangkis cengkeraman supek itu. Jing Hu Tojin cepat merangkak bangun, katanya dengan lantang, Sebagai orang luar aku pun tidak tega mencelakai nonasu, kau adalah kakaknya tapi kau malah ingin memperalat dia demi centinganmu, hal ini betapapun tidak dapat kebenarkan. Sejak kini masing-masing menuju ke jalan sendiri-sendiri. Aku akan menunggu kau di kubilku, hanya saja mungkin kau tidak punya kesempatan lagi untuk membuat perhitungan padaku. Sebabnya Jing Hu Tojin berani membangkang kepada supek Tu, pertama karena dia penasaran kena tendangan Seng Pang Chu, pula ia pun melihat gelagat tidak menguntungkan, saat itu baik di dalam maupun di luar kota sudah bergemuruh dengan suara pasukan yang sedang bertempur. Tampaknya bobolnya kota sejilang oleh sebuan pasukan pemberontak hanya soal waktu saja, daripada nanti tertawan dan dituduh sebagai begundal supek Tu. Ia pikir lebih baik sekarang saja memutuskan hubungan dengan supek Tu dan mengambil hati Su Ang Ing. Dalam pada itu di luar dalam gedung Chiang Kun itu sudah terjadi pertempuran gaduh, para pengawal sibuk melayani musuh, siapapun tidak sempat menghiraukan Jing Hu Tojin yang berhianat itu. Cuma Jing Hu Tojin juga tidak berani angkat senjata terhadap supek Tu, ia hanya mengeluyur pergi secara diam-diam. Karena tangkisan Kim Tio Kliu tadi, supek Tu menjadi murka teriaknya, biarpun kalian menyerang kota sebelum kota bobol juga akan kucabut dulu nyawamu. Benar, betapapun juga jangan mengampuni mereka serubun cucieng. Anak Tiong, lekas ikut kemari, kita harus menuntut balas. Luekang bun cucieng sangat tinggi, sedikit gangguan tadi telah dipulihkan kembali, sekarang ia memburu keluar, kedua tangannya menyerang ke kanan dan ke kiri, Tio Kliu dan Ang Ing dihantamnya sekaligus. Ia dendam kepada Su Ang Ing yang telah mencambuk putranya, maka sebagian besar serangannya memerondong ke arah Ang Ing. Supek Tu mendongkol juga karena bun cucieng tidak mau menerjang Kim Tio Kliu, sebaliknya memilih lawan yang empuk. Tapi tidak tega turun tangan keji pada adik perempuannya sendiri, lebih baik orang lain yang membunuhnya sebab itu ia tidak peduli serangan ganas bun. Tuceng terhadap Ang Ing, ia sendiri melawan Kim Tio Kliu dengan sengit. Menyusul Yang Goh juga memburu keluar, di bawah kerubutan jago kelas wahid, sukar bagi Kim Tio Kliu dan Su Ang Ing untuk menerjang keluar. Saat itu Le Lam Sing sedang menggeser ke arah Kong Sun Yan, hanya belum bergabung. Lawan Kong Sun Yan adalah Koh Tai Sing dan Toh Tai Giap. Ilmu silat mereka tidak lemah dan tenaganya kuat, lambat laun Kong Sun Yan merasa kewalahan juga, terutama kalah tenaga. Di pihak Le Lam Sing, meski ia dibantu Litun dan Ho Jai Hang mengembut An Chun Ting, tapi sekarang An Chun Ting dibantu dua tiga otang pengawalnya sehingga Le Lam Sing bertiga berbalik terkepung. Ketika mendadak Le Lam Sing mendengar panggilan Tio Kliu, ia menengadah kesana dilihatnya Kim Tio Kliu dan Su Ang Ing pedang bertempur sengit melawan keroyokan tiga jago utama, tampaknya mereka pun rada kewalahan. Sesaat itu Le Lam Sing merasa khawatir dan girang pula tapi juga rada sedih. Sedikit meleng saja mendadak keruyung An Chun Ting telah menghantam, tepat pundak Le Lam Sing tersabet dan babak belur. Tapi sabetan itu pun lantas menyadarkan Le Lam Sing berkorban bagi sahabat, biarpun mati juga rela pikirnya. Seketika darah bergolak, entah dari mana datangnya tenaga, seret, mendadak senjata seorang pengawal berbentuk Tio Kena ditebas kutung, menyusul pedangnya menyambar ke samping, kembali ruyung An Chun Ting Kena ditebas kutung satu ruas. Saat itu ruyung tujuh ruasan Chun Ting sudah tinggal tiga mas saja. Kepungan keempat pengawal mestinya sangat rapat, tapi terkurungnya Toya seorang temannya membuat garis kepungan mereka menjadi bobol. Cepat Le Lam Sing menerjang. Keluar, beberapa kali loncatan, laksana burung melayang ia sudah sampai di sebelah Kong Sun Yan. Ketika mendengar suara sambaran senjata dari belakang, Kota Ising terkejut, cepat ia menangkis sambil memutar tubuh. Namun begitu toh terlambatnya juga, baru saja gadanya terangkat, tahu-tahu pedang Le Lam Sing sudah menebas. Mana Kota Ising mampu menahan kekuatan Hyantiat Pok Yam yang ampuh? Terang, gada bergigi terbelah, tangan Kota Ising lecet berdarah, orangnya terguling sejauh dua-tiga meter. Lekas toh tai giap hendak lari, tapi betapa cepat Kong Sun Yan, kret, dengkul lawan kena ditusuknya, tanpa ampun lagi toh tai giap bertekuk lutut tak sanggup berdiri lagi. Yan Mo Ai, lekas pergi membantu Litun berdua, seru Lam Sing, habis bicara dengan tergesa-gesa ia berlari ke arah Kirmtio Kliu dan Su Ang Ing. Waktu Kong Sun Yan menoleh, dilihatnya keadaan Litun dan Ho Jai Hang memang sedang payah di bawah kerubutan musuh, alangkah kejutnya Kong Sun Yan, cepat ia melompat ke sana untuk membantu. Setelah melintasi dua gunung-gunungan palsu, kebetulan Lam Sing kepergok S.W.E. Beng Hiong yang keluar hendak mencari Hoto An Yiu. Bagus, bocah ini ingin cari mampus bentak S.W.E. Beng Hiong, segera ia mendahului mengambil kedudukan baik di atas gunung-gunungan, dari atas ia mendesak Lam Sing. Huh, perempuan siluman siho itu sudah mampus, boleh kau menyusul ke akhirat saja, jengek Lam Sing. Hian tiat pokiam diputar, segera ia menyerang lebih dulu. S.W.E. Beng Hiong menjadi ragu-ragu akan kematian Hoto An Yiu, apakah sungguh-sungguh atau gertakan Lam Sing saja. Ia pikir paling perlu binasakan dulu bocah ini. Dahulu ia pernah bertempur sekali dengan Lam Sing tak kala itu Lam Sing dihantamnya hingga terluka parah, sebab itulah ia menjadi tidak gentar meski tahu pedang yang dibawa Lam Sing itu adalah hian tiat pokiam. Tak terduga, begitu kedua senjata beradu, terang, seketika golok yang dipakai S.W.E. Beng Hiong terkurung menjadi dua. Keruan S.W.E. Beng Hiong terkejut, ia tidak tahu bahwa sebabnya dia berhasil memukul Lam Sing dahulu itu adalah karena pemuda itu sebelumnya sudah terluka. Kini keadaan berbalik, S.W.E. Beng Hiong sendiri terluka parah terkena jarum berbisa lebih dulu, sedangkan Lam Sing dalam keadaan sehat dan kuat, perubahan yang terbalik ini tentu saja membuat S.W.E. Beng Hiong kecundang. Namun S.W.E. Beng Hiong lantas memakai akal, karena kedudukannya di atas gunung-gunungan itu lebih menguntungkan, dari atas ia lantas menggunakan kakinya untuk menjungkit sepotong batu padas ke arah Lam Sing yang sedang menyerang sambil menengadah ke atas. Cepat Lam Sing mengayun pedangnya, krak, batu padas itu terbelah menjadi dua disertai letikan api. Berturut-turut S.W.E. Beng Hiong mendepak pula batu kedua dan ketiga susul menyusul melayang ke bawah. Lam Sing memutar pedangnya dengan cepat, sekaligus ia menabas lima potong batu sambil merangsak maju ke atas. S.W.E. Beng Hiong mengegos ke samping, tangannya membalik terus memegang tangan kiri Lam Sing. Tebasan pedang Lam Sing luput mengenai sasarannya dan kena batu gunung-gunungan itu sehingga menerbitkan suara gemuruh. Kim Najil Hoat, ilmu menangkap dan memegang, S.W.E. Beng Hiong sangat liai, tapi tebasan pedang Lam Sing yang dasyat itu pun membuat S.W.E. Beng Hiong tergetar sehingga langkahnya tidak kukuh, ia terpeleset ke bawah sebari menarik tangan Le Lam Sing. Lam Sing tidak sempat memutar balik pedangnya, terpaksa ia mendepak sekuatnya sembari membentak, pergi kontan S.W.E. Beng Hiong terdepak jatuh ke bawah gunung-gunungan dan melepas cengkeramannya tadi. Beberapa gebrakan itu berlangsung dengan amat cepat, meski beramai-ramai jago-jago pengawalnya memburu datang, lapi tidak sempat menyelamatkan S.W.E. Beng Hiong dari depakan Le Lam Sing itu. Sebaliknya meski Le Lam Sing berhasil menemdang S.W.E. Beng Hiong dan membuatnya terguling sehingga terbalaslah pukulan yang dideritanya dari S.W.E. Beng Hiong dahulu, tapi dia pun tidak sempat lagi menerjang ke sana untuk bergabung dengan Kim Tio Kliu. Dari jago-jago yang memburu datang hendak membantu S.W.E. Beng Hiong itu terdapat Soa Jian Hong, Kiong Peng, Ya, Wan Hei Hwesio, Capsah Nio dan lain-lain. Ketika Le Lam Sing meloncat bangun sementara itu orang-orang sudah sampai di bawah gunung-gunungan, sekejap kemudian Su Pek Tu juga menyusul tiba. Le Lam Sing menarik napas dingin melihat begitu banyak musuh yang datang, pikirnya, melulu Su Pek Tu seorang saja aku sudah kewalahan melawannya, meskipun aku membawa Hyantiat Pohyam, apalagi ditambah jago-jago sebanyak itu. Biarlah sudah, asalkan adik Tio Kliu dan Nona Su dapat lolos dari bahaya, aku rela mati untuk mereka. Dalam pada itu Su Pek Tu yang memburu datang paling iihir itu, menerjang ke atas gunung-gunungan. Setelah mengambil keputusan dan membulatkan tekat, segera Le Lam Sing, berseru, Hyantae, terimalah pedang ini Hyantiat Pohyam berubah menjadi selarik sinar dan menyambar ke urah Kim Tio Kliu dengan membawa suara meneru. Betapa dasyatnya sambaran Hyantiat Pohyam dari tempat yang tinggi itu, Su Pek Tu tahu kelihayan pedang ini, meski tinggi kepandainya juga tidak berani sembarangan merebut senjata itu. Terpaksa ia mengagus ke samping, Hyantiat Pohyam melayang lewat di atas kepalanya. Saat itu hanya tinggal Bun Cuceng dan Yang Go saja yang melawan Kim Tio Kliu dan Su Ang Ing. Karena itu kekuatan kedua pihak boleh dikatakan seimbang, seketika sukar menentukan menang dan kalah. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa Hyantiat Pohyam melayang tiba dengan membawa suara gemuruh. Bun Cuceng juga kenal kelihayan pedang wasiat itu. Jika Su Pek Tu saja tidak berani menangkap senjata itu, mana dia berani? Tanpa Ayal Bun Cuceng dan Yang Go menyingkir ke pinggir sehingga pedang itu menyambar ke arah KIM Tio Kliu. Tapi KIM Tio Kliu hanya mengegos sambil menabok ke gagang pedang, seketika ujung pedang berganti arah jalan meluncurnya juga merandek, maka sebelah tangan KIM Tio Kliu yang lain lantas merauk, dengan kencang gagang pedang kena terpegang olehnya. Kiranya Lê Lê M Sinh pernah mendapat ajaran ilmu pedang dari KIM SI Ih, ayah KIM Tio Kliu. Gerak melempar pedang ini adalah salah satu jurus dari Sini Kiam Hoat yang khas, sudah tentu KIM Tio Kliu terlebih mahir Kiro melempar dan menangkap pedang yang dilepaskan dengan jurus tersebut. Sebab itulah Lê Lê M Sinh berani menimpukan Hyantia Tio Kiam pada KIM Tio Kliu dan ternyata tidak mengecewakan harapannya, dengan Kiro sederhana saja ia dapat menangkap pedang itu. Namun sesudah menerima pedang itu, hati Tio Kliu menjadi terkesiap, ia tidak menjadi senang, berbalik merasa khawatir, pikirnya dengan melepaskan pedang ini, Kiro bagaimana Lê Tio Ako akan melayani supek itu. Bobot Hyantia Tio Kliu yang ada ratusan kati, melemparkannya dari atas ke bawah lebih mudah, dari bawah hendak dilemparkan ke atas sudah tentu jauh lebih sulit. Baru saja KIM Tio Kliu hendak menimpukan pedang itu pada Lê Lê M Sinh sebisa mungkin, pada saat itulah tiba-tiba terdengar Lê Lê M Sinh mengerang keras, kiranya dia kena dipukul oleh supek itu dan terjungkal kebalik gunung-gunungan sebelah sana. Tempat tergulingnya Lê Lê M Sinh terletak di tengah-tengah antara dua gunung-gunungan yang lain, maka bagaimana akibat tergulingnya Lê Lê M Sinh itu mereka tidak melihat jelas. Yang terang supek itu kelihatan meloncat ke sebelah sana tak perlu dijelaskan, tentu ia menyusul ke sana buat menangkap Lê Lê M Sinh. Pedih perasaan Tio Kliu laksana di sayat-sayat, ia menjadi nekat, betapapun ia tidak bisa membiarkan Lê Toh Ako berkorban baginya. Karena pikiran demikian, segera ia memutar pedang dengan kencang, bentaknya matilah yang menghalangi akulah terus menerjang ke sana dengan diikuti Su Aung Ng. Yang Gau mengerahkan tenaga pukulan Si U Lo Im Sinh yang tingkat 9 dengan maksud merintangi mereka akan tetapi kelihayan Si U Lo Im Sinh yang terletak pada hawa maha dinginnya dan bukan tenaga pukulannya. Sedangkan Kim Tio Kliu tidak takut pada pukulan dingin itu, tanpa pikir ia terus menahaskan pedangnya mana sanggup Yang Gau menangkis Sian Tiat Pok Yam yang berat itu. Merasa tidak sanggup menangkis, secara mendadak Yang Gau menggerung sekerasnya seorang pengawal di sebelahnya dicengkeram untuk digunakan sebagai tameng. Ketika tabasan Kim Tio Kliu itu tiba munkeratlah darah, tanpa ampun jiwa pengawal tadi melayang, namun jiwa Yang Gau sendiri dapat diselamatkan, ia melempar mayat pengawal itu terus angkat langkah seribu. Melihat begitu kejam Carrie Yang Gau, takut ikut dijadikan korban, pengawal yang lain tiada satupun yang berani maju lagi. Hanya buntu Cheng yang yakin Sam Sian Sien Kang telah sempurna benar, mundurnya pengawal segera digantikan olehnya. Ia mendengus, hektometer, aku justru mau coba-coba betapa kuat Hian Tiat Pok Yam yang hebat ini. Baiklah, cobalah maju sambut Kim Tio Kliu. Dengan gerak tipu Hiyang Intoan Hang atau awan melintang memotong kuncak gunung, dengan membawa suara menderuh Hiyang Tiat Pok Yam terus membabat ke pinggang lawan. Melihat pedang wasiat itu benar-benar lihai, terpaksa buntu Cheng mengeluarkan senjatanya yang jarang digunakan, sebatang golok yang panjang tipis, dengan kelahan goloknya menyempuk pedang Tio Kliu yang berat. Bentuk golok buntu Cheng itu memang aneh, mirip golok dan mirip pedang, lebarnya cuma selebar dua jari, tapi panjangnya lebih satu meter. Kiranya pedang lemas ini digembleng dari belasan golok baja, jadi intisari belasan golok baja menghasilkan sebuah senjata aneh ini. Sebagai seorang ahli silat, buntu Cheng tahu untuk melawan Hiyang Tiat Pok Yam yang berat itu adalah tepat sekali menggunakan senjata yang lemas. Maka terdengarlah suara uang yang nyaring, ujung pedang lemas buntu Cheng menyempuk pelahan batang Hiyang Tiat Pok Yam, pedang lemas lantas melengkung, tenaga tabasan Hiyang Tiat Pok Yam yang hebat itu pun kena dipunahkan sebagian. Gemrakan ini meski buntu Cheng mengalami kekalahan, tapi tangkisan telah dapat dilakukan. Kim Tio Kliu juga berkesiap ketika merasakan tenaga gempuran membalik dari lawan itu, pikirnya, Sam Xiang Sin Kang Jahanam ini sungguh hebat, jika aku tak bisa. Mengenyahkan dia tentu sukar menolong leto aku. Terpaksa aku harus mengadu jiwa dengan dia. Dengan menggertak, cepat Hiyang Tiat Pok Yam menahas lagi. Saking napsunya entah dari mana timbulnya tenaga Hiyang Tiat Pok Yam yang berat itu terasa seperti sebatang kayu saja dalam pegangannya. Pedang itu diputarnya dengan kencang, menahas, menusuk, semuanya dilakukan dengan gesit dan lincah. Dalam sekejap saja ia telah melancarkan beberapa serangan kilat. Terdengar suara terang-tering terbenturnya kedua senjata. Sebenarnya buntu Cheng sendiri yakin kekuatannya melebih Kim Tio Kliu, siapa tahu sesudah beberapa gebrakan, ia merasa tangan sendiri panas pedas, hampir-hampir tidak kuat lagi memegangi senjatanya. Setiap kali kedua senjata terbentur, pedangnya yang lemas lantas bertambah bengkok. Keruan ia terperanjat, ia pikir kalau terus begitu, bukan mustahil nanti pedangnya akan patah dan orangnya binasa. Tiada jalan lain terpaksa ia melompat ke samping, memberi jalan kepada Kim Tio Kliu untuk berlalu ke sana. Saat itu Su Ang Ing juga sudah mendesak mundur-murnuseng Tiong dan lain-lain, segera ia menyusul Kim Tio Kliu. Bagaimana kau, tanya Tio Kliu khawatir ketika mendengar napasi nona rada payah. Tertampak Ang Ing lantas menggigil, giginya sampai beri keretukan, sahutnya terputus, ti tidak apa-apa. Rupanya dia terserang oleh hawa dingin pukulan Siulo Imsat Keng yang dilancarkan Yang Gou tadi, ditambah lagi ia habis bertempur sengit, karena luakannya memang jauh di bawah Kim Tio Kliu, tentu saja ia tidak tahan. Melihat air muka si nona saja Tio Kliu lantas tahu sebab musababnya segera ia menggenggam kencang tangan kiri Ang Ing, dengan tenaga dalamnya yang kuat disalurkannya. Untuk membantu si nona memunahkan hawa dingin yang meresap di tubuhnya. Sudahlah cukup, lekas kau pergi menolong Leto Ako, Kapi Ang Ing. Tio Kliu mengiakan, segera mereka berlari ke depan. Ginkeng kedua orang memang sembabat, hanya sekejap saja mereka ludah sampai di gunung-gunungan tadi. Munculnya Kim Tio Kliu membikin Capsah Niu, Won Hei, Soa Jian Hong, Kiong Peng Yah dan lain-lain menjadi gugup. Cepat mereka memencarkan diri dan tidak berani menempungnya. Tio Kliu melompat kebalik gunung-gunungan itu sambil berseru, Leto Ako. Leto Ako. Namun tiada nampak banyangan Le Lemsing, sebaliknya Su Pek Tu menyambutnya dengan gelak tertawa katanya Le Lemsing sejak tadi sudah kubunuh, Boleh kau menemuinya di akhirat saja. Namun mayat-mayat yang bergelimpangan di situ tiada satupun yang mirip Le Lemsing, Kim Tio Kliu pikir Leto Ako tentu telah melompat kebalik gunung-gunungan sana untuk bergabung dengan Litim dan kelompoknya. Cuma kalau dipikir lagi, setelah melemparkan Hyantiat Poki yang padanya pasti Lemsing tidak mampu melawan Su Pek Tu, di bawah kerubutan musuh kuat sebanyak ini mana dia sanggup meloloskan diri. Kim Tio Kliu merasa ragu-ragu, mendadak ia menjadi gusar, bentaknya kau berani menyumpai Leto Ako, ini rasakan pedangku tanpa mempedulikan apa yang dikatakan Su Pek Tu tadi benar atau tidak. Segera ia memutar Hyantiat Pokiam dan melancarkan serangan maut. Mendadak Su Pek Tu menimpukan pedangnya katanya dengan tertawa, Kim Tio Kliu, ia telah mencuri Hyantiat Poki. Kiamku, lantas kau sangka aku tak bisa berbuat apa-apa padamu. Hektometer, cobalah maju, biarpun kau membawa 10 Hyantiat Poki yang bisa berbuat apa padaku. Krek, pedang yang disambitkan Su Pek Tu itu terkurung menjadi dua oleh pedang Kim Tio Kliu, tapi tenaga Su Pek Tu lebih kuat daripada Kim Tio Kliu, tentu saja lemparan pedang itu tidak kepalang hebatnya, Kim Tio Kliu sampai tergetar mundur dua tindak. Cepat Tang Ing memburu maju, Tio Kliu berkata kau pergi mencari Leto Ako saja. Dalam pada itu dengan cepat sekali Su Pek Tu sudah menerima senjata baru dari seorang anak buahnya. Senjata itu adalah Tokah Tong Jin, orang-orangan tembaga berkaki satu, ia menubruk maju sambil membentak. Budak Hina, menyingkir sana, aku tidak ingin membunuh kau dengan tanganku sendiri. Meskipun Tokah Tong Jin itu tidak seberat Hyantiat Poki yang, tapi bobotnya juga ada tahun 1950-an kati. Ketika pedang Kim Tio Kliu menusuk, krek, lelatu api menciprat, orang-orangan tembaga itu gumpil setitik, tapi tangan Kim Tio Kliu juga kesemutan. Rupanya Su Pek Tu sengaja menyiapkan senjata baru ini untuk melayani Hyantiat Poki yang. Dalam sekejap saja Kim Tio Kliu sudah melancarkan berasan kali serangan, Su Pek Tu juga memutar senjatanya menangis dengan sama cepatnya. Terdengar suara menderingnya ringengi lukan, badan orang-orangan tembaga itu babak belur PU luka tapi dapat menerima setiap benturan Hyantiat Poki yang dan tidak sampai terkurung. Tadi Soa Jian Hong kena dicambuk satu kali oleh Su Ang Ing, ia masih denam, melihat Kim Tio Kliu sedang terlibat pertarungan dengan Su Pek Tu, segera ia menubruk maju hendak menangkap Ang Ing, serunya dengan nada dingin, nona yang baik, jika kau mampu, coba cambuklah aku lagi. Kepandayan Ang Ing tidak dibawah Soa Jian Hong, hanya saja ia telah bertempur lama, tenaga sudah banyak susut, maka setelah belasan gebrakan, Ang Ing sudah mandi keringat, sebaliknya Soa Jian Hong mendesak lebih gencar sehingga Ang Ing terpaksa men mundur terus. Melihat gelagat menguntungkan, Kiong Peng Ya juga lantas ikut maju membantu Soa Jian Hong. Si Ulo Im Set Keng yang dilatih Kiong Peng Ya baru mencapai tingkatan ketujuh, namun begitu angin pukulannya sudah cukup dingin, keruan Su Ang Ing menggigil, dalam keadaan sedang berkeringat terus disambar oleh hawa dingin. Ia terperanjat dan semakin payah menghadapi serangan kedua lawannya. Lepas cambukmu bentak Soa Jian Hong, tangan kiri menyampuk, tangan kanan sudah kena memegang ujung cambuk Ang Ing dengan ilmu H.O. Ujiao Kang, cakar harimau. Sekuatnya Ang Ing bertahan agar cambuknya tidak terlepas, tenaga disalurkan ke ujung cambuk. Sungguh lihai permainan si Nona, meski tercengkeram di tangan musuh, tapi ujung cambuk masih terus membelit laksana ular mencari lubang buat meloloskan diri, tangan Soa Jian Hong sampai kesakitan mencengkeramnya. Soa Jian Hong menjadi murka bentaknya bagus, coba kau tarik segera ia memasang kuda-kuda dan menggunakan ilmu memberatkan tubuh, lalu membetot sekuatnya. Su Ang Ing sudah mengerahkan segenap tenaganya, keruan betotan ini membuat tubuhnya ikut terseret maju. Kiong Peng ia tidak menyianyakan kesempatan baik ini, segera ia melompat maju, jarinya seperti cakar terus mencengkeram pundak si Nona. Tampaknya Su Ang Ing sukar lolos dari cengkeraman maut itu, syukur pada saat yang gawat terdengarlah gertakan Kim Tio Kliu, menyusul orangnya melayang tiba, pedang terus. Menahas ke arah Soa Jian Hong. Meski tidak mudah bagi Kim Tio Kliu untuk mengalahkan supek tu yang bersenjatakan tokah Tong Jin tadi, tapi untuk melepaskan diri dari pertarungan itu adalah tidak sukar. Soa Jian Hong mengira Kim Tio Kliu pasti tidak sempat mengikuti pertarungan di sebelah sini, kini mendadak Kim Tio Kliu melayang tiba, keruan ia menjadi gugup, cambuk Su Ang Ing yang dibetotnya hingga kencang laksana tali busuri yang dipenteng, tiba-tiba sinar pedang berkelebat, ujung cambuk tertabas kutung, Soa Jian Hong kehilangan keseimbangan badan, ia terlempar dan jatuh terjengkang, mukanya pucat pasti seperti mayat. Rupanya sambaran pedang Kim Tio Kliu terlalu cepat datangnya, mestinya Soa Jian Hong hendak melepaskan pegangannya, tapi ujung cambuk toh tetap tertabas putus. Untung dia keburu menghindar, kalau tidak, tentu tangannya sudah buntung. Sedangkan cengkeraman Kiong Pengia tadi mestinya dapat mengenai sasarannya, tapi ia menjadi kaget karena gertakan Kim Tio Kliu yang menggelegar tadi, sedikit merandek saja Kim Tio Kliu sudah keburu tiba, kontan Kiong Pengia ditendangnya hingga terguling. Menyusul cambuk Soa Jian Hong lantas menyambar lagi, serunya, orang si Soa, kau sendiri yang minta dicambuk, maka jangan menyesalkan diriku. Saat itu Soa Jian Hong masih berdebar-debar karena Bani saja menyelamatkan diri dari sambaran pedang Kim Tio Kliu, tapi sabutan cambuk Soa Ang Ing tak bisa terhindar, tepat sekali mukanya termakan hingga babak belur keluar kecap merah, bahkan ingus dan air mata juga mengucur. Sayang cambukkan Soa Ang Ing kurang keras, kalau tidak kepalanya tentu pecah. Tio Kliu menggenggam tangan kiri Soa Ang Ing, tenaga murninya disalurkan untuk membantu si Nona memunahkan hawa dingin yang menyusup ketubuhnya dalam pada itu dengan cepat sekali Supek Tu sudah menubruk tiba, Tokah Tong Jin lantas menghantam. Saat itu Supek Tu sudah kalap, biarpun adik perempuannya akan ikut terhantam. Mati juga tak terpikir lagi olehnya. Jangan hiraukan diriku, kau melarikan diri saja seru Su Ang Ing lah tau Gin Kang Kim Tio Kliu amat tinggi, membawa Hiantiat Pokian pula untuk melarikan diri rasanya tiada seorang musuh pun yang mampu merintanginya. Hidup bersama mati pun biarlah bersama kata Tio Kliu sambil tetap menggenggam kencang tangan kiri Ang Ing, hanya tangan kanan digunakan untuk memutar pedang menangkis serangan Supek Tu. Terdengar suara nyaring beradunya Hiantiat Pokiam dan Tokah Tong Jin, Supek Tu mendesak dengan senjatanya yang berat itu, Kim Tio Kliu tidak sanggup menahan daya tekanan itu, maklum sebelah tangannya ini masih menggenggam tangan Su Ang Ing, tenaga dalamnya terpencar karena sedang disalurkan ke tubuh si Nona. Hayo Maju, mana orangnya teriak Supek Tu memanggil bantuan. Memang pada saat demikian, jika ada orang melancarkan serangan pula kepada Kim Tio Kliu, dia pasti sukar menyelamatkan diri. Syukur pada saat itu Soal Jian Hang dan Kiong Peng Ya yang berada di situ sudah kapok dihajar oleh Kim Tio Kliu, mereka ragu-ragu untuk Maju membantu. Sementara itu Tio Kliu merasa telapak tangan Ang Ing sudah mulai hangat, segera ia melepaskan tangannya. Didahului menggertak, ia memutar Hiantiat Pokiam terlebih kuat, terang, kembali orang-orangan tembaga Supek Tu. Bertambah satu luka, mau tak mau Supek Tu juga tergetar mundur. Pada saat itulah terdengar seman seorang, sayang, aku terlambat. Tapi juga belum terlalu kasih pikirannya Bun Tzu Cheng adanya. Sudah tentu dia tidak penakut seperti Soal Jian Hang dan lainnya, dengan Sam Xiang Xin Kang yang disalurkan kepedangnya, hanya beberapa gebrakan saja ia telah memisahkan Soang Ing dan Kim Tio Kliu. Kau wakilkan aku membekuk budak itu, bocah Si Kim ini serahkan padaku, dia bukan tandinganku, kata Supek Tu. Lantaran telah membantu Soang Ing dengan tenaga murninya, apalagi kekuatannya memang di bawah Supek Tu. Sudah tentu kini Kim Tio Kliu bertambah lemah, makanya Supek Tu yakin cukup mampu mengatasi lawannya. Sebaliknya Bun Tzu Cheng juga merasa lebih untung jika cuma menghadapi Soang Ing saja, dengan tersenyum ia lantai menjawab, baiklah, terpaksa aku membuat susah adik perepuanmu. Begitulah pertarungan sekarang terbagi menjadi dua partai, dengan demikian kekuatan kedua pihak menjadi tampak semakin nyata. Tiba-tiba terdengar suara seorang gadis berseru, Leto Ako, di mana kau Leto Ako? Hi, di manakah kau? Kiranya Kong Sun Yan yang menerjang tiba tadi dia terhalang di sebelah sana gunung-gunungan, keadaan pertempuran Le Lemsing melawan Supek Tu tidak jelas dilihat olehnya. Hanya jeritan Le Lemsing yang memilukan tadi dapat didengar olehnya. Lantaran khawatir, dengan nekat ia tems melancarkan serangan-serangan maut. Sebenarnya dia dan Litun suami istri sedang menempui An Chun Ting serta empat jago pengawal. Pertama Toya salah seorang pengawal itu ditabas kutung oleh Le Lemsing. Sehingga kepungan mereka bobol. Menyusul ketiga jago pengawal itu pun dilukai oleh Kong Sun Yan, jadi jago lawan hanya tinggal An Chun Ting saja yang masih gagah. Kong Sun Yan menduga Litun dan Jai Hang cukup kuat melayani musuh itu, maka cepat ia memburu kemari untuk mencari Le Lemsing. Kecepatan ilmu pedang Kong Sun Yan adalah ilmu tunggal ayahnya yang terkenal di Burin, mana bisa Kiong Pengya dan Mursing Tiong menahannya. Hanya sekejap saja kembali ada tiga jago pengawal terkena pedangnya. Cepat Kong Sun Yan melintasi gunung-gunungan dan menggabungkan diri bersama Kim Tiok Liu dan Su Ang Ing. Tiok Liu terkejut melihat Kong Sun Yan datang sendiri cepat ia bertanya, Apakah kau tidak melihat Leto Ako? Padahal dia mengira Le Lemsing sudah menggabungkan diri dengan Kong Sun Yan, siapa tahu sekarang si Nona malah datang mencarinya. Karena perhatian Kim Tiok Liu sedikit terpencar, kesempatan itu digunakan supek tu, mendadak ia menggertak, orang-orangan tembaga itu tems mengempelang ke atas kepala, begitu hebat hingga tangkisan Hyantiat Pokiam hampir tidak kuat. Kim Tiok Liu merasakan gempuran tenaga dalam lawan yang maha dasyat, dadanya serasa digodai, darah di rongga dada tergetar dan bergolak, isi perutnya seakan tergoncang. Tampaknya Kim Tiok Liu pasti akan celaka tertindih oleh orang-orangan tembaga musuh dan supek tu lagi merasa senang, sekonyong-konyong angin tajam menyambar, dari belakang Kong Sun Yan menusuk ke punggung supek tu. Dari tempat yang diarah serta sambaran angin yang tajam, supek tu mengetahui betapa lihainya serangan Kong Sun Yan itu. Keruan ia terkejut, anak perempuannya saja begini lihai. Apalagi Kong Sun Hong? Dan si tua ini entah datang atau tidak? Demikian supek tu menimang-nimang dalam hati. Terpaksa ia mengendurkan daya tekanannya terhadap Kim Tiok Liu, tangan kiri memukul balik untuk menyampuk pedang Kong Sun Yan. Dalam pada itu So Ang Ing juga mengalami saat kritis di bawah serangan gencar Bun Tzu Cheng. Karena tekanan musuh mulai kendur, kesempatan itu segera digunakan Kim Tiok Liu untuk memutar ke sana, hiantiat pokiam dipakai sebagai golok terus membacok kepala Bun Tzu Cheng. Bun Tzu Cheng terkejut dan cepat menggeser ke samping, pada saat itu pernapasan Kim Tiok Liu belum lagi teratur baik karena baru saja menghadapi tekanan supek tu yang berat. Kalau Bun Tzu Cheng berani mengadu senjata secara keras pasti Kim Tiok Liu tak bisa menandingi. Setelah menyampuk pedang Kong Sun Yan, segera supek cu mendesak maju, dengan Kim Najiu Hoat yang lihai ia bermaksud merebut senjata si nona, berbareng itu tangan yang lain memotong disusul menutup, setiap jurus serangannya selalu ganas dan hampir mengenai tubuh sasarannya. Namun Kong Sun Yan juga sangat gesit, dalam sepuluh jurus ia masih mampu balas menyerang empat kali, lantaran jaraknya terlalu dekat, angin pukulan lawan seakan-akan mengiris kulit mukanya bermapas pun suka rasanya. Ketika Kong Sun Yan berkelit dan melompat ke samping, segera ia berteriak, keparat supek cu ini berani menganiaya anak, lekas datang membantu anakmu, ayah. Supek cu terkesiap, satu jurus serangan dasyat mendadak ditahan, katanya aku dan ayahmu adalah sahabat baik, kau jangan ngaco, lekas pergi saja. Maklumlah Kong Sun Hang adalah pangcu angeng HWE yang merupakan perkumpulan kangung terbesar, kekuatannya bahkan lebih besar dari liok hap pang, juga ilmu silat Kong Sun Hang sendiri lebih tinggi daripada supek tu. Makanya Kong Sun Hang termasuk salah seorang yang disegani oleh supek tu. Ia pikir si tua Kong Sun Hang entah benar-benar ikut datang atau tidak. Buat apa aku bermusuhan dengan dia biarlah anak dani ini ku lepaskan saja tapi si bocah si kim itu harus ku bekui dengan keputusan demikian dan segera supek tu memutar balik, ia bergabung dengan bun tu ceng mengerubuti kim tiok liu. Untung supek tu telah dihalangi sejenak oleh Kong Sun Hang sehingga kim tiok liu sempat berganti napas, dengan sendirinya hao udah sin keng dapat bekerja lancar, tenaga dalamnya cepat timbul kembali, meski belum pulih seluruhnya tapi sebagian besar sudah bekerja lagi. Cepat ia memutar pedangnya, sekaligus ia menyerang supek tu di sebelah kiri dan menyerang bun tu ceng di sebelah kanan. Serangan kepada supek tu hanya gerakan pancingan saja sehingga tidak sampai kebentur orang-orangan tembaga yang berat itu, tapi jurus serangannya cukup liai, sekaligus mengancam beberapa hiatu lawan. Ketika supek tu menarik senjatanya buat menjaga diri, terdengarlah ting yang nyaring, bun tu ceng didesak mundur dua tindak. Kiranya serangan kim tiok liu kepada bun tu ceng itu adalah serangan sungguh-sungguh, walaupun pedang lemas bun i o ceng tidak sampai terkurung oleh yan tiat po giam, tapi tidak sanggup menahan daya gempur pedang wasiat yang lihai itu. Dalam pada itu kong sun yan sedang menengok kesana kemari dan tetap tidak menemukan lem sing. Mendadak bun seng tiong menjengek, bocah sile itu sudah dibinasakan oleh su pang cu, kau darah manis ini lebih baik ikut aku saja. Dasar watak bun seng tiong memang suka men perempuan, sekalipun tahu kepandayan kong sun yan cukup liai, tapi ia menyangka seorang nona yang telah terkepung rapat mampu berbuat apa, maka ia maju hendak menangkap kong sun yan. Ketika mendengar pernyataan kim tiok liu bahwa lem titik ing tidak dilihatnya tadi, kong sun yan sudah merasakan firasat tidak enak. Karena kata-kata bun seng tiong itu, laksana halilintar di siang bolong yang membuatnya bertambah kaget, hampir saja ia jatuh kelengar. Alangkah senangnya bun seng tiong melihat si nona tertegun kaget, segera ia menubruk maju. Di luar dugaan mendadak kong sun yan sadar, rasa gusarnya lantas memuncak. Awas cepat dihiong toh memperingatkan kawannya, tapi sudah kasip, di mana sinar pedang berkelebat, kong sun yan menyerang dengan murka, keret bahu kiri bun seng tiong kontan tertembus. Tanpa peduli mati hidup bun seng tiong, cepat kong sun yan menarik pedangnya terus menyerang ke arah supek tu. Supek tu menjadi gusar, dan beratnya, aku hanya mengingat akan ayahmu, maka memberi jalan hidup padamu, jika kau sendiri yang mencari mampus, maka jangan salahkan aku lagi. Kau yang membunuh lelemsing kan? Kau yang membunuhnya bukan teriak kong sun yan berulang-ulang dengan suara serak. Supek tu berpikir kalau mengatakan tidak pernah membunuh lelemsing tentu orang lain akan mengira dia takut pada kong sun hong, maka dengan angkuh ia menjawab, oh, kiranya kau telah jatuh hati kepada bocah silai itu? Ya, memang aku telah membunuhnya. Apanya yang baik bocah seperti itu? Ai, keponakanku yang baik kau jangan. Bersedih, nanti akanku ganti dengan seorang pacar yang ganteng. Lelemsing memang betul terluka parah kena pukulan supek tu, cuma mati atau hidup tidak diketahui dengan pasti oleh pektu sendiri, hanya ia yakin lelemsing pasti sudah mati. Kong sun yan berteriak pula leto aku mati, aku pun tidak ingin hidup lagi. Biar kau bunuh aku sekalian, tentu ayah akan menuntut balas padamu. Supek tu, hari ini aku pasti mengadu jiwa denganmu berbareng itu, sekaligus ia memberondong belasan kali serangan ke arah supek tu. Serentak Kim Tio Kliu dan Su Ang Ing sama-sama berpikir, oh, kiranya leto aku sudah mempunyai kekasih, nona kong sun ini benar-benar tak terbatas mencintainya. Mereka merasa sangat terhibur karena Lelemsing telah mendapatkan jodoh, tapi mereka menjadi khawatir juga karena mati atau hidup Lelemsing tidak diketahui. Namun menghadapi musuh tangguh, terpaksa mereka harus memusatkan perhatian untuk bertempur sekuatnya tanpa bisa banyak berpikir lagi. Tempat luang di antara dua gunung-gunungan itu sangat terbatas, Kim Tio Kliu, Supek tu dan Bun Tzu Cheng adalah jago-jago kelas wahid, pertarungan sengit di antara mereka bertiga mana bisa disela oleh orang lain, tapi DHKM Getoh ternyata tidak tahu diri, ia mengira ilmu Tiat Soa Chiangnya cukup liai, maka berani maju membantu. Tidak terduga goncangan angin yang dicangkitkan Hian Tiat Pockiam saja sudah membuatnya terhuyung-huyung dan tepat terbentur oleh orang-orangan tembaga yang diputar Supek tu, tanpa ampun lagi ia terkapar binasa. Dalam pada itu Bun Tzu Cheng juga menguatirkan puteranya, ia berseni memanggil, anak Tiong, bagaimana keadaanmu? Aku terluka parah oleh anak busuk itu, balaskan sakit hatiku ini, ayah teriak Bun Seng Tiong dengan suara lemah. Bun Tzu Cheng tidak tahu persis keadaan luka puteranya itu, pikirannya menjadi kacau. Supek tu berkata padanya, puteramu pasti takkan mati, dari suaranya dapat kuduga akan hal ini, kau jangan khawatir. Lukanya seperti sangat parah, ujar Bun Tzu Cheng. Tidak sampai mati, kata Supek tu dengan nada dingin. Sekalipun mati juga berkorban bagi seri baginda jasa kalian ini. Tidaklah kecil. Terkesiap hati Bun Tzu Cheng, pikirnya benar, pada saat yang menentukan ini aku harus mengambil keputusan tegas dan tidak dapat mundur. Jika aku memikirkan anak, tentu tidak dapat memikirkan kedudukan dan nama lagi, namun demikian tuh hatinya tetap merasa khawatir. Posisi sekarang menjadi dua lawan tiga. Di pihak Kim Tiok Liu meski lebih banyak satu orang, tapi kepandaian Kong Sun Yan dan Su Ang Ing lebih lemah, bahkan tenaga mereka tidak tahan lagi setelah bertempur sekian lamanya. Untung Supek tu merasa juri terhadap Kong Sun Hong, betapapun ia tidak berani melukai Kong Sun Yan. Sebaliknya Bun Tzu Cheng terpencar perhatiannya karena memikirkan keselamatan putranya, dengan demikian pertempuran kedua pihak menjadi seimbang. Di tengah pertarungan sengit itu tiba-tiba terdengar suara dentuman meriam yang keras, makin lama makin kerap. Tidak lama kemudian suara gemuruh medan pertempuran pasukan besar serta derap kuda yang riuh juga sayup-sayup terdengar. Saat itu SW Beng Hiong sedang ubek-ubekan mencari Hoto Aniyo, ketika mendengar suara dentuman meriam, seketika hatinya tidak tenteram. Tiba-tiba dilatnya An Chun Ting sedang diuber-uber oleh sepasang laki perempuan. Rupanya sesudah pembantu-pembantunya dikocar kacirkan oleh Kong Sun Yan, sekarang An Chun Ting juga tidak mampu melawan Litun dan istrinya. Meski terluka, tapi kepandayan SW Beng Hiong jauh di atas Litun berdua, cepat ia maju membantu An Chun Ting sehingga Litun berdua digempur mundur. Di mana Hoto Aniyo tanya SW Beng Hiong. Hoto Aniyo sudah-sudah terbunuh oleh bocah Shule. Itu, sahut An Chun Ting dengan nafas terengah-engah. Apa? Dia-dia sudah mati seru SW Beng Hiong kuatir. Tanpa terasa darah segar tertumpah dari mulutnya saking cemasnya. Bagaimana kau, SW Chiang Kun seru An Chun Ting? Pada saat itulah seorang berlari datang dengan tergesa. Geisa. Dan memberi laporan dengan nafas megap-megap. Chiang Kun, pintu gerbang timur dan barat telah bobol diserang kawanan bandit. Chiang Kun diminta memimpin sendiri pertempuran. Kalau tidak, mungkin sekali tidak mampu membendung kekuatan musuh. Padahal sesudah terkena jarum berbisa, berkat luekangnya yang kuat, SW Beng Hiong telah bertahan sekian lamanya, betapapun tenaganya sudah lemah. Kematian Hot To'anyo membuat dia putus asa pula akan memperoleh obat pemunahnya. Sekarang dia sedang gelisah dan kacau pikiran, mana dia ada semangat buat memimpin pertempuran segala. Namun pasukan pemberontak sudah membobol benteng kota sebentar lagi pasti akan menyerbu tiba. Terus bercokol di dalam istana juga bukan jalan yang terbaik. Terpaksa ia bersikap tenang dan menjawab, Baiklah, segera aku akan memimpin sendiri pertempuran, ancam Chiang, lekas. Kumpulkan barisan pemanah, gunakan panah berbisa mempuskan semua bangsat itu. Bagaimana dengan Su Pek Tu dan Mun Seng Tiong tanya An Chun Ting? Peduli apa dengan mereka, sahut SW Beng Hiong Gusar, lah sudah terlalu gemas terhadap Kim Tiok Liu, maka dia lebih suka mengorbankan kawan sendiri daripada Kim Tiok Liu lolos bersama Su Ang Ing. Biarpun di mulut SW Beng Hiong menyatakan hendak memimpin sendiri pertempuran, tapi di dalam batin sebenarnya dia sedang memikirkan jalan untuk menyelamatkan diri sendiri, terutama untuk memunahkan racun di dalam tubuhnya jiwa lebih penting daripada pangkat segala. Dalam pada itu terdengar suara pertempuran pasukan kedua pihak sudah semakin mendekat. Melihat gelagatnya pertempuran pasukan kedua pihak sudah terjadi di lorong-lorong dalam kota lekas SW Beng Hiong mengganti pakaian sebagai prajurit biasa, lalu mengeluyur keluar kediamannya. Tapi baru saja ia melangkah keluar pekarangan, dari depan ia dipapak oleh seorang tua berwok dengan tubuh kekar. Begitu kepergok, orang tua itu lantas membentak, rasakan pukulanku ini, SW Beng Hiong ternyata kakek ini bukan lain adalah siang keantai yang pernah kena dilukainya secara pengecut dahulu itu. Terpaksa SW Beng Hiong menangkis sekuatnya biang, kedua tangan beradu, SW Beng Hiong mencelat terpental beberapa meter jauhnya, kembali darah segar tersembur dari mulutnya. Siang keantai tidak tahu kalau SW Beng Hiong sudah banyak kehilangan tenaga, ia rada melengek juga karena begitu gampang lawannya dihantam terpental. Pada saat ia tertegun itulah SW Beng Hiong sempat melompat bangun. Terus berlari keluar dan menyembunyikan diri di tengah prajurit-prajurit yang saat itu berlarian serabutan. Teng Capsah Nioh tidak kenal kelihayan siang keantai, ia menubruk maju sambil membentak, tua bangka dari mana kau camuknya lantas menyabert. Perempuan siluman itu paling jahat, jangan ampuni dia, siang keantiam puasruho jaihong. Begitukah hujar siang keantai, berbareng itu dengan tangan kiri ia terus memotong sehingga camuk Teng Capsah Nioh putus menjadi dua. Saking napsunya membetut Teng Capsah Nioh sampai jatuh terjengkang. Tanpa ampun lagi Litun dan Jaihang menambahkan dua buah hui tu, kontan jiwa Teng Capsah Nioh melayang. Ketika di liok hap pang dahulu Litun banyak menerima hinaan dan baru sekarang rasa dendamnya terlampias. Melihat temannya sudah binasa, Wan Hei Hwesio menjadi ketakutan, cepat ia memutar tubuh dan angkat langkah seribu. Di dalam istana tidak kurang jago-jago pilihan, tapi dalam keadaan kacau, setiap orang sama mencari selamat sendiri-sendiri. Mana ada orang yang mau menjual jiwa lagi bagi SWE Beng Hiong? Dengan susah payah akhirnya An Cunting baru mendapatkan belasan pemanah dan dipasang di balik gunung-gunungan terus menghamburkan anak panah ke medan pertempuran. Supek tuh menjadi gusar, teriak, kurang ajar. Masakah aku pun hendak kalian panah dengan menjinjing senjatanya yang berat itu? Ia terus melompat ke atas gunung-gunungan itu hendak membuat perhitungan pada An Cunting. Tapi mendadak senjata rahasia berhamburan seperti hujan, cuma senjata-senjata rahasia itu tidak diarahkan padanya, juga bukan kejurusan Kim Tiok Liu di sebelah bawah sana, tapi menyambar ke balik gunung-gunungan, tempat sembunyi regu pemanahnya itu. Seketika terdengarlah suara jeritan riu ramai, belasan pemanah itu roboh semua terkena senjata rahasia. Mendadak dari atas rumah dan pagar tembok sana serentak muncul belasan orang menubruk di dalam istana SWE Beng Hiong, keruan musuh menjadi keder. Siang keantai lantas membentak, pasukan pergerakan sudah masuk kota, yang ingin hidup lekas menyerahkan diri. Pengawal-pengawal istana sebagian terluka parah atau mati, sebagian lagi sudah kabur, ada pula merasa percuma saja melawan, maka beramai-ramai mereka lantas membuang senjata dan menyerah. Jago-jago undangan SWE Beng Hiong yang lain banyak yang berlari ke sana kemari mencari selamat sendiri-sendiri. Dengan memutar orang-orangan tembaga yang berat itu supek, tu terus menerjang keluar sambil membentak, yang ingin mampus boleh cepat maju. Baik, kau ini Pang Cu Lyok Hap Pang tentunya. Aku justru ingin tahu betapa kelihayan musru Ubun Hiong, berbareng ia terus menubruk maju sambil mengayun pedangnya. Terang, pedang menahas di atas orang-orangan tembaga, Ubun Hiong merasa tangan kesemutan, badan tergetar mundur, tapi segera ia mendesak maju lagi. Supek tu terkejut karena Ubun Hiong tidak keroboh oleh getaran senjatanya yang berat itu. Dalam pada itu terasa angin tajam menyambar juga dari belakang, pedang Tio Jing Hoa tusuk punggungnya dengan gesit sekali. Lekas supek tu meloncat setinggi mungkin, menyusul orang-orangan tembaga terus menghantam ke bawah, walaupun sempat menghindar, terasa sesak juga dada Tio Jing Hoa oleh daya tekanan senjata musuh itu. Kembali supek, cu melengak karena hantamannya meleset, hampir pada saat yang sama Li Konghi dan Ling Tukan juga menerjang maju dari kanan-kiri, yang seorang bersenjata pedang dan yang lain golok, semuanya menabas bagian bawah tubuh supek tu, golok menabas paha, pedang menusuk lutut. Senjata supek tu teramat berat sehingga kurang gesit, maka bagian bawah memang merupakan tempat kelemahannya, keruan supek tu terkejut, diam-diam ia mengakui kecerdikan kedua anak muda itu. Lekas kedua kakinya menendang susul-menyusul, dengan tepat pedang Ling Tukan kena ditendang lepas. Penaga Konghi lebih besar, walaupun goloknya tertendang juga, tapi tidak terlepas, ia hanya tergetar mundur. Namun tumit sepatu supek tu juga tertabas oleh goloknya, hanya saja tidak sampai terluka. Namun begitu sudah cukup membuat supek tu terkejut, pikirnya dari mana datangnya setan-setan cilik ini, ternyata satu lebih liai daripada yang lain. Kalau aku tidak lekas angkat kaki bukan mustahil bisa kapal terbalik diselokan. Rupanya tenaga supek tu sudah banyak susut setelah sekian lamanya bertempur melawan Tio Kliu, sebaliknya Ubun Hiong dan kawan-kawan baru saja datang, sebab itulah mereka masih sanggup melawannya. Siaw Su Siok Siaw Su Siok demikian Konghi berteriak memanggil Kim Tio Kliu. Hubungannya paling baik dengan Tio Kliu, maka ia sudah sangat rindu kepada paman ciliknya. Itu, padahal saat itu keadaan Kim Tio Kliu tidak diketahui, maka ia buru-buru ingin menemuinya. Baru lenyap seruannya, terdengarlah suitan panjang, suara Kim Tio Kliu menjawab, inilah aku berbareng itu ternyata ada dua sosok bayangan orang mengapung ke udara. Yang seorang melayang lewat di sebelah gunung-gunungan, yang lain melompat ke atas gunung-gunungan itu. Yang belakangan inilah adalah Kim Tio Kliu, sedangkan yang duluan itu ternyata Bun Tucheng adanya. Bun Tucheng tidak berani terlibat dalam pertempuran itu lebih lama ia menghindarkan diri dari sambutan rombongan LJ Bun Hiong dan buru-buru ingin mencari putranya yang tidak diketahui bagaimana keadaan lukanya. Sementara itu jago-jago istana SWE Beng Hiong itu sebagian sudah kabur kecuali yang mati atau yang terluka parah. Bun Tucheng memandang sekitarnya tidak lama dapatlah ia menemukan Bun Seng Tiong yang sedang kebuahkan dicecar oleh serangan seorang wanita. Badan putranya itu sudah berlepotan darah. Wanita itu bukan lain adalah Hang Biao Siang, Kiong Peng Ya yang berdampingan dengan Bun Seng Tiong tadi sudah kabur lebih dulu. Bun Seng Tiong sendiri terluka parah, ia khawatir mati di tengah pertempuran sengit itu, terpaksa ia bertahan sekuat tenaga. Ia coba merangkak ke suatu tempat aman. Tapi sebelum tercapai maksudnya dia sudah kepergok Hang Biao Siang, mau tak mau ia harus bertempur lagi mati-matian. Hang Biao Siang masih benci pada Bun Seng Tiong yang pernah memaksa kawin dengannya dahulu, tapi tiada tekat untuk membunuh pemuda itu. Sebaliknya Bun Seng Tiong yang ketakutan sendiri, begitu kepergok si nona ia omong tak keruan, Adik Siang, harap ingat kebaikan dahulu, janganlah merintangi aku. Maksud Bun Seng Tiong hendak meminta ampun, tetapi sebaliknya menimbulkan rasa benci Hang Biao Siang pada peristiwa dahulu, segera Biao Siang menjengek, hubungan baik apa antara kau dan aku? Hektometer, jika aku melepaskan kau, menandakan kelakuanku yang tidak genah malah tanpa pikir lagi ia segera menusuk. Dalam keadaan luka parah, mana bisa Bun Seng Tiong melawan si nona? Hanya beberapa gebrak saja pergelangannya sudah tertusuk pedang Hang Biao Siang, senjata terlepas dari cekalan. Sebenarnya noda darah di tubuh Bun Seng Tiong itu adalah karena tusukan pedang Kong Sun Dian tadi, namun Bun Tzu Cheng menjadi khawatir, cepat ia membentak. Jangan mencelakai anakku dari jauh segera ia mengirim dulu satu pukulan sehingga pedang Bun Seng Tiong yang mencelak ke udara itu tertolak ke arah lain. Secepat kilat menyambar ke jurusan Chin Go An Ko yang berada di belakang Hang Biao Siang. Menyusul dengan cepat luar biasa Bun Tzu Cheng memburu maju, tubuh Bun Seng Tiong dirangkulnya dengan tangan kiri, pedang lemas di tangan kanan terus menyerang Hang Biao Siang. Beberapa gerak serangan Bun Tzu Cheng itu dilakukan hampir dengan sekaligus, sungguh seorang jago kelas wahid. Walaupun dia sudah bertempur sengit sejak tadi, tapi tenaga dalamnya masih tetap lebih hebat dari Chin Go An Ko dan Hang Biao Siang. Untung Chin Go An Ko sudah mendapat wekang murni butong pei, pedangnya berputar sambil mengegus ke samping, sambaran pedang yang didorong itu dapat dipunahkan dan menancap di atas tanah. Sebaliknya Hang Biao Siang yang kewalahan menangkis tusukan pedang Bun Tzu Cheng, sinar pedang berkelebat, tau-tau lengan baju Biao Siang sudah hancur bertebaran. Syukur Go An Ko lantas memburu maju, dengan jurus pek Hang Ko An. Jit atau pelangi menembus sinar matahari, segera ia pun menusuk ketubuh Bun Seng Tiong dalam rangkulan Bun Tzu Cheng itu. Terpaksa Bun Tzu Cheng harus menyelamatkan putranya, ia menarik kembali pedangnya untuk menangkis, dengan demikian barulah Biao Siang terhindar dari renggutan lemaut. Setelah Radha tenang kembali, dengan gemas Bun Seng Tiong berkata dengan suara lemah, Ayah, bunuhkanlah bocah keparat itu. Dari suaranya yang lemah, Bun Tzu Cheng tahu putranya terluka tidak ringan. Entah jiwanya dapat diselamatkan tidak. Matinya menjadi sedih, sahutnya, baik, akan kulaksanakan keinginanmu ini berbareng pedangnya berputar cepat, seketika Go An Ko dan Biao Siang terkurung di tengah lingkaran sinar pedangnya. Di sebelah sana Tan Kong Chiao juga memergoki musuhnya, yaitu Wan Hei Hwesyo dari Liok Hapang. Dua tahun yang lalu ketika Wan Hei membegal di daerah Siam Sai, kebetulan perbuatannya dipergoki Kong Chiao. Kedua orang lantas bergebrak, Wan Hei dilukai oleh pedang Kong Chiao, sebaliknya jiwatan Kong Chiao hampir melayang terkena senjata rahasia berbisa yang dihamburkan Wan Hei. Sekarang keduanya bertemu lagi, keruan Kong Chiao tidak tinggal diam, sekali gebrak segera ia menerjang. Terang, golok Wan Hei menangkis, tapi mata pedang Tan Kong Chiao terus menyerempet ke samping dan mendadak Wan Hei merasa pundaknya kesakitan, ternyata sudah terluka. Sebenarnya kepandayan kedua orang selisih tidak banyak, meski Wan Hei lebih lemah juga tidak nanti terluka sekali gebrak saja. Soalnya pikirannya sudah kacau lantaran Teng Capsah Nioh sudah binasa dan kawan-kawannya yang lain telah ngacir, sebaliknya Kong Chiao menyerang dengan jurus mematikan karena bertekad akan membalas dendam. Keruan Wan Hei bertambah kedar, tanpa pikir lagi segera ia memutar tubuh dan angkat kaki. Namun Kong Chiao juga tidak kalah cepat, segera ia menubruk maju, seret-seret-seret tiga kali, tusukan ketiga tak bisa dihindarkan lagi oleh Wan Hei, dengan tepat punggungnya tertembus pedang, tamatlah seketika riwayatnya. Chiyok Hei Koh yang mengikuti pertarungan itu di samping, kini dapat mengetahui keadaan pertempuran kacau itu, katanya, U Bun Hiong dan teman-teman mengerubuti Su Pek Tu, mereka tidak berbahaya, sebaliknya Go An Ko dan Biao Siang yang melawan Bun Tucheng mungkin bisa celaka. Baiklah, lekas kita kesana membantu mereka, sahutan Kong Chiao. Tadinya Bun Tucheng mengira sekali dua gebrak saja sudah bisa membinasakan Chin Go An Ko, siapa tahu meski kepandayan Go An Ko jauh lebih rendah daripada dia, tapi juga masih sanggup bertahan kalau cuma belasan jurus saja sekarang Kong Chiao berdua keburu menyusul tiba di sebelah sana tanpa Kim Tiok Liu melompat ke atas gunung-gunungan dan mengeluarkan suitan panjang. Bun Tucheng tahu Kong Chiao adalah putra tantian ih kepandayannya lebih tinggi daripada Go An Ko, belum lagi Chiyok Hei Koh yang mahir menggunakan racun, hal ini pun tidak diremahkannya. Biarpun tidak takut, tetapi kalau mereka berempat mengerubutnya betapapun sukar bagi Bun Tucheng untuk mengalahkan mereka. Apalagi Kim Tiok Liu sudah lolos dari kepungan di sebelah sana, jika Kim Tiok Liu memburu maju ke sini tentu sukar dibayangkan akibatnya nanti. Terpaksa Bun Tucheng harus mengambil keputusan buat meloloskan diri lebih dulu meski dalam hati menyesal tidak bisa mengabulkan harapan putranya tadi. Cepat ia memutar pedangnya dengan kencang, ia memaksa Go An Ko dan Biao Siang melompat mundur, lalu seperti kerbau gila ia menerjang keluar. Saat itu Kong Chiao sudah dekat melihat Bun Tucheng hendak lari, segera ia menyambitkan senjata rahasia yang tiada bandingnya di dunia ini, yaitu Pengpok Sintan, peluru inti es, senjata rahasia ini menyerang musuh dengan hawa dingin yang khas. Namun Bun Tucheng sudah meyakinkan Sam Siang Sinkeng dengan sempurna, hawa dingin peluru inti es itu tidak bisa mengapa-apakan dia. Ketika ia menghantam, seketika peluru es itu hancur dan barulah menjadi gulungan kabut dingin. Hektometer, mana lagi senjata rahasiamu yang lain jengek Bun Tucheng dengan sombong, berbareng ia melompat ke arah Ciok Hekoh. Lekas Kong Chiao memburu ke sana untuk menolong, tak terduga ini cuma tipu muslihat Bun Tucheng saja untuk memancing mereka berdua bergabung menjadi satu, lalu ia menerjang ke arah lain dengan selamat. Setelah keluar dari istana hati Bun Tucheng merasa rada legat, terutama Kim Tiok Liu tidak nampak mengejarnya, maka ia yakin akan dapat kabur dengan selamat. Baru saja ia bermaksud memberi obat kepada puterannya tiba-tiba dirasakannya tubuh Bun Seng Tiong sudah kaku, keruan kejutnya tidak terkatakan. Kiranya pengpok Sintan yang disambitkan Kong Chiao tadi meski tak bisa melukai Bun Tucheng, tapi Bun Seng Tiong yang dalam keadaan terluka parah itu tidaklah tahan oleh serangan hawa maha dingin itu, darahnya seketika membeku, sekalipun malaikat dewata juga sukar menyelamatkan jiwanya. Mengetahui puterannya sudah mati, betapa sedih hati Bun Tucheng sudah tentu sukar dilukiskan, tapi sekarang ia dalam keadaan terpencil sendirian, mana dia berani kembali ke kota. Untuk menuntut balas, terpaksa ia memondong mayat puterannya dan menyelamatkan diri. Kembali mengenai keadaan supek itu di tengah keroyokan jago-jago muda ia masih memutar lorang-orangan tembaga yang berat itu dengan genasnya, sama sekali belum terlihat tanda-tanda kekalahannya, walaupun demikian hatinya sudah mulai keder, terutama sesudah melihat Bun Tucheng melarikan diri dan munculnya Kim Tio Kliu. Dalam hati supek itu mencaci Maki Bun Tucheng yang pengecut, tahunya menyelamatkan diri tanpa menghiraukan teman. Pada saat itulah tiba-tiba sinar pedang berkelebat, tahu-tahu dadanya terancam tusukan pedang, supek itu terkejut dan heran akan hebatnya ilmu pedang penyerangnya. Kiranya Kang Hiau yang menusuk, sejak kecil Hiau Hiau mendapat didikan dari Kang Hiau Tian, dalam hal ilmu silat sejati bahkan lebih hebat daripada Ubun Heng dan lain-lain. Lekas supek, Chu mengegos dan mendoyongkan badan ke belakang, walaupun cukup cepat ia menghindar, tidak urung bahu kiri tergores luka oleh hujung pedang. Keruan supek, Chu menjadi murka, lalu dengan menggertak ia meloncat ke atas, orang-orangan tembaga terus menghantam ke bawah. Kematianmu sudah di depan mata, kau masih berani berlagak garang, bentak KHN Tio Kliu. Dalam keadaan mengapung di udara supek, Chu sudah dapat merasakan sambaran angin Hiantiat Pokiam yang berat. Jika senjatanya terus menghantam ke bawah, sekalipun jiwa Kang Hiau Hiau melayang, tapi ia sendiri pun pasti akan mati di bawah pedang Tio Kliu. Terpaksa ia berjumpalitan sekuatnya, orang-orangan tembaga terus ditimpukan ke arah KHN Tio Kliu. Ketika KHN Tio Kliu menyampuk jatuh orang-orangan tembaga itu, saat mana supek, Chu melompat kebalik gunung-gunungan sana dan meloloskan diri dari kepungan. Tatkala itu Suang Ing meloncat ke atas gunung-gunungan itu, melihat kekalahan kakaknya yang begitu mengenaskan, dalam hati ia gegetun, jika mau insyaf dulu-dulu tentu kau takkan mengalami nasib seperti sekarang, demikian pikirnya. Kim Tio Kliu mendekati angin dan memegang tangannya sambil berbisik, mengasolah dulu, angin ia tahu awa yang terkandung dalam pikiran si nona, maka dengan alasan membantu menyalurkan tenaga dalamnya untuk membuat tenang pikiran si nona, berbareng menghindarkan diri mengejar dan membunuh supek, tu. Dalam pada itu supek, tu sudah melintasi dua buah gunung-gunungan, baru merasa lega, tiba-tiba Tan Kong Tio dan Tio Khekoh sudah menyambutnya lagi dari depan. Hendak lari kemana, keparat bentak Tio Khekoh. Ia masih dendam kepada supek, tu, maka dengan gemas senjatanya yang menyerupai ular terus menyabet ke depan. Senjata aneh itu adalah buatan Hekoh sendiri, namanya Kim Cho A Soh, tali ular emas, pada badan tali itu terdapat tujuh buah gelang emas, kalau disendai, gelang-gelang emas itu akan tersentak lepas dan merupakan senjata rahasia yang liai, ujung tali yang mirip kepala ular itu mengandung bubuk racun pula yang halus dan hampir tak kelihatan. Senjata aneh ini memang disiapkan oleh Hekoh untuk menghadapi supek, tu, ketika diang cio belum ada kesempatan digunakan, baru sekaranglah dapat dipakai. Kini supek, tu sudah tidak bersenjata, ia pun tahu Tio Khekoh mahir menggunakan racun, maka ia khawatir akan kena batunya. Cepat ia menarik sebelah tangannya ke dalam lengan baju, lalu lengan baju itu dikebalkan sambil membentak, lepas sekali menggulung, seketika Kim Chow Asoh Cio Khekoh terlibat dan kena di betot lepas. Meski senjata Cio Khekoh terlepas dari tangan, tapi ketujuh gelang emas yang tertempel di atas Kim Chow Asoh itu. Lantas tersentak lepas. Supek tu sudah hampir kehabisan tenaga sesudah bertempur sekian lamanya, lengan bajunya hanya mampu melibat Kim Chow Asoh dan tidak kuat menyampuk gelang-gelang emas itu dengar angin kebasinnya. Namun Supek tu benar-benar hebat, meski tidak kuat menyampuk jatuh gelang-gelang emas itu, pada saat yang berbahaya ia masih sanggup meloncat tinggi sehingga sinar emas berseliwaran menyambar lewat di sisi tubuhnya, tapi tidak urung jidatnya terkena juga sebuah senjata rahasia itu sehingga darah mengucur, lah berjumpalitan di atas dan ternyata tidak sampai jatuh terguling. Untung jidatnya tersambar gelang emas yang bertepit tajam itu pada saat dia berjumpalitan sehingga kepalanya tidak sampai pecah melainkan cuma keserempet saja. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa supek tu juga lantas menubruk maju, pedang terus menusuk. Supek tu menjadi murka, bentaknya, kurang ajar, kau pun berani main gila padaku di tengah berkelebatnya pedang, tiba-tiba terdengar suara tering sekali, pedang tan Kong chiau kena diselentik oleh supek tu. Dengan sisa tenaga yang masih ada itu, tenaga selentikan supek tu benar-benar hebat sehingga pedang Kong chiau terpental jatuh. Menyusul itu supek tu bermaksud menambai serangan maut lagi untuk membereskan Kong chiau. Tapi mendadak sekujur badan terasa gatal, tenaga sukar dikerahkan, mestinya ia bermaksud melompat maju, tapi baru setengah langkah sudah tidak kuat lagi, dengan sendirinya pukulannya menjadi sia-sia. Kiranya tanpa terasa supek tu terkena bubuk racun yang berada di ujung senjata cokhekoh tadi, bubuk racun itu walaupun tidak jahat, tapi membuatnya gatal tidak kepalang sehingga usahnya ingin sekali menggaruk badannya yang gatal. Tak tertahankan itu. Di sebelah sana, sesudah pedangnya terlepas dari tangan, kuatir lawan menubruk maju lagi, cepatan Kong chiau juga menyambahkan tiga butir pengpok sintan. Kontan supek tu bergidik merinding. Jika dalam keadaan biasa, ketiga butir peluru es itu mana bisa membuatnya kedinginan, paling-paling malah membuatnya merasa nyaman. Tapi sekarang ia merasakan hawa dingin yang tak tertahankan, maka dapat dibayangkan betapa lemah tenaga dalamnya, ini pertanda keadaannya yang sudah payah seperti pelita yang hampir kehabisan minyak. Sekuatnya supek tu menggigit ujung lidahnya, rasa sakil gigitan ini lantas membelokan rasa gatal yang tak tertahankan tadi, rasa dingin badan juga rada berkurang. Ia tidak berani bertempur lagi, lekas ia menarik napas panjang, lalu menerjang keluar. Dengan demikian tertampak pula keadaannya yang sudah payah itu. Hi, Su Toa Pangcu, kenapa kau lari terbirit-birit seperti anjing digebuk Eje Kong Chiao? Sungguh mendongkol sekali supek tu, tapi apa mau dikata, dalam keadaan demikian terpaksa ia pura-pura tidak mendengar dan paling perlu menyelamatkan diri. Ternyata siang keantai sudah siap diambang pintu, serunya dengan tertawa, aku tidak ingin menggebuk anjing lari, tapi untuk lolos dari rintanganku kau harus menyambut pukulanku ini. Terpaksa supek tu harus nekat. Ia menghimpun seluruh sisa tenaga untuk menyambut pukulan siang keantai, plak, siang keantai tergetar mundur dua langkah, sebaliknya supek tu muntah darah. Sebagai tokoh angkatan tua persilatan, siang keantai inggan menyerang lawan yang berada dalam keadaan payah seperti supek tu saat ini. Ia pun kagum juga atas tenaga supek tu yang hebat itu meski sudah payah toh masih mampu menerima pukulannya tadi, ia pun tidak sudi merintangi lagi dan bermaksud melepaskan lawannya. Tak terduga supek tu ternyata sangat licik, ia menyangka orang siap akan menyerangnya lebih lanjut. Kebetulan saat itu ada seorang prajurit yang berlari lewat di sebelahnya tanpa berbicara lagi supek tu mencengkeramnya terus dilemparkan ke arah siang keantai dengan kepandayan kebetuan Kang, melancarkan tenaga melalui benda lain. Keruan saja prajurit itu menjerit ketakutan setengah mati, siang keantai menjadi tidak sampai hati untuk mencelakainya, namun untuk menghindari juga tidak sempat lagi, terpaksa ia memegang prajurit itu untuk ditulungkan. Tidak terduga, karena maksud baiknya itu, berbalik ia hampir celaka di bawah ilmu kehbetuan Kang yang dilontarkan supek tu itu. Biarpun seperti pelita yang sudah hampir padam kehabisan minyak, tapi gontokan supek tu yang terakhir ini sungguh sangat lihai. Kalau siang keantai mau menggunakan tenaga tentu prajurit itu dapat dihantam terpental dan dia sendiri takkan cedera apa-apa. Cuma sekarang ia hendak menyelamatkan prajurit itu dan hanya memegangnya untuk diturunkan ke bawah, dengan demikian sisa kekuatan supek tu yang dilontarkan melalui badan prajurit itu seketika menindih datang laksana gugur gunung dasyatnya. Ia merasa seperti digodam dadanya, matanya sampai berkunang-kunang, lekas ia melepas tangan sehingga prajurit itu terjatuh dan binasa. Ternyata maksud baik siang keantai itu tetap tak bisa menolong jiwa si prajurit, sebaliknya ia sendiri pun terluka dalam sedikit. Untung ia lantas melepas tangan dan melangkah mundur sehingga sebagian tenaga gontokan supek tu itu dapat dialakan. Melihat itu, cepat siang keanuan, tiok jing hoa, ubun hiong dan lain-lain memburu maju. Bagaimana kau, ayah tanya siang keanuan. Tidak apa-apa, sahut siang keantai dengan tersenyum pahit. Tak ku sangka dia mirip anjing gila saja, maksud ku hendak melepaskan dia, siapa tahu dia malah menggigit. Setelah mengerahkan sisa tenaganya tadi, keadaan supek tu bertambah payah, la berlari keluar, terasa separoh badannya sudah kaku. Rupanya daya tahan badannya sudah berkurang, maka bubuk racun serta hawa dingin peluru es sering tak bekerja di dalam tubuhnya. Sebisanya supek tu mengerahkan tenaga untuk melawan rasa dingin dan gatal aneh itu, ia berteriak sekuatnya, Semua orang liok hapang ikut aku menerjang keluar. Kedatangan supek tu ke sejilang untuk mengawinkan adik perempuannya ini membawa serta tidak sedikit anak buahnya, walaupun banyak yang melarikan diri, tapi sisanya masih ada ratusan. Jika ratusan anak buah ini mau ikut menerjang bersama, bukan mustahil akan dapat membobol kepungan dan bisa menyelamatkan diri. Anehnya anak buahnya itu ternyata tidak melarikan diri sejak tadi, tapi saat itu nampak sedang berkumpul di pekarangan sana. Biasanya perintah supek tu sangat berwibawa, ia mengira dengan bentakannya tadi tentu anak buahnya akan taat kepada perintahnya. Di luar dugaan, ratusan anak buahnya itu lantas berteriak, supek tu, kau berbuat sewenang-wenang, siapa yang sudi mengaku kau lagi sebagai pangcu? Ya, kami sudah mendukung Nonasu sebagai pangcu baru teriak yang lain. Kiranya hal ini adalah jasa litun. Di tengah kekacauan, ratusan anggota liok hapang ini sempat dikumpulkan oleh litun yang mereka kenal, lalu litun memberi nasihat agar kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan supek tu yang kejam itu. Melihat gelagatnya memang tidak menguntungkan, mau tak mau anggota-anggota liok hapang itu menerima baik bujukan litun. Keruan supek tu menjadi beringas, lalu bentaknya dengan murka, bagus, kalian berani mengkhianati aku, akan kubunuh kalian satu persatu. Ia menggigit lidah sendiri sehingga menyemburkan darah, dengan rambut terurai laksana binatang buas ia terus menubruk maju. Rupanya menghadapi keadaan yang terpencil itu, saking gusarnya pikirannya menjadi kurang waras. Anggota-anggota liok hapang itu telah kenyang ditindas oleh pek tu, sekarang melihat bekas pemimpinnya itu menerjang dengan kalap, betapapun mereka menjadi takut juga. Tiba-tiba supek tu melihat kudanya sedang dituntun oleh tukang kuda dan meringkik ketakutan di sudut sana, segera ia memburu ke sana. Kudanya itu bernama Chiawya C.T.J.U., singa cahaya malam, termasuk kuda pilihan yang jarang ada bandingannya, kalau kuda itu dapat dirampas kembali, maka tidak sulit baginya untuk meloloskan diri. Di luar dugaan, sesudah dekat, mendadak tukang kuda itu mencabut belati dan mengadang dengan muka pucat. Lekas minggir. Kau juga berani membangkang padaku bentak supek tu sambil melangkah maju dan menjotos. Ia mengira tukang kuda itu pasti akan lari ketakutan di gertak. Tak tersangka tukang kuda itu pun menjadi nekat dan balas membentak, selama ini kau tidak pernah memandang aku sebagai manusia kenapa aku tidak berani membangkang padamu. Baik, kau garang, kau kejam, jiwaku. Tidak bernilai sepeserpun, biar aku mengadu jiwa saja padamu. Jotosan supek tu itu ternyata tidak dihiraukan tukang kuda itu, sebaliknya ia pun membarengi menikam dengan belatinya. Rupanya tukang kuda itu mula-mula bermaksud melarikan diri, ia mencabut belati hanya ingin memeladiri saja. Tapi ketika mendadak supek tu menghardiknya dengan bengis dan akan menghantamnya, seketika timbul bayangan macam-macam perlakuan supek tu pada masa yang lampau, tanpa terasa ia menjadi murka, rasa dendamnya seperti dibakar dan memuncak, seketika seorang pengecut berubah menjadi pemberani dan melupakan rasa takut. Supek tu melengap juga ketika melihat si tukang kuda berani melawannya. Dalam pada itu tiba-tiba tangannya terasa sakit, kiranya kepalan yang menjotos ke depan itu kena belati si tukang kuda sehingga tulang jari putus dan darah bercucuran. Sudah tentu sedikit luka ini tidak membuat diri supek tu, segera ia mendesak maju, belati si tukang kuda lantas direbut, menyusul kakinya melayang, biang, tukang kuda itu ditendang terjungkal. Dengan bergelak tertawa supek tu lantas menyemplak ke atas kuda. Di luar dugaan, belum habis tertawanya, duduknya di atas pelana juga belum benar, mendadak kakinya terasa lemas dan terperosot jatuh ke bawah. Seperti dikatakan tadi, keadaan supek tu sudah seperti pelita kehabisan minyak, hanya karena kalapnya saja ia masih sanggup menghajar si tukang kuda. Tapi setelan kena belati tukang kuda itu, rasa garangnya seketika punah, laksana balon gembos saja ia menjadi lemas dan tidak sanggup naik kuda lagi. Dalam pada itu si tukang kuda telah merangkak bangun, kemudian balas mengejek dengan terbahak-bahak. Supek tu. Toa Pangcu, ternyata kau pun bisa mengalami nasib seperti sekarang? Hahaha. Katanya kau mau membunuh aku? Hayolah lekas bunuh diriku, lekas. Hahaha, kalau tidak, akulah yang akan membunuh kau. Supek tu juga merangkak bangun, ia pelototi si tukang kuda yang sedang mendekatinya dengan pelahan. Ia menghela nafas putus asa, ia tahu tukang kuda itu tidak mati kena tendangannya, ini menandakan dirinya sudah tak berguna lagi. Anggota-anggota Liok Hap Pang tadi melihat si tukang kuda saja berani nekat melawan Supek tu, mau tak mau mereka menjadi tabah, sambil berteriak mereka lantas merubung maju. Supek tu, dalam keadaan demikian apakah kau masih tetap tidak mau insyaf seru kini Tio Kliu? Saat itu Supek tu sudah berdiri di hadapan si tukang kuda, sinar metesi tukang kuda yang penuh dendam kesumat itu membuatnya kedar juga, pikirnya, selama ini aku malang melintang dan berkuasa, terhadap orang-orang seperti dia ini biasanya memukul atau memaki sesukaku, pantas juga jika mereka benci padaku. Kim Tio Kliu mau mengampuni aku, tapi orang-orang ini apakah mau? Andaikan orang-orang ini pun mau memaafkan aku, lalu kemana wibawaku selama ini harusku taruh. Terang tiada tempat berpijak lagi bagiku. Selama hidup Supek tu entah betapa banyak musuh tangguh yang telah dihadapi, tapi belum pernah timbul rasa takutnya seperti sekarang ini. Seorang tukang kuda yang sepele, yang tidak pernah digubris olehnya pada hari-hari biasa, ternyata telah membuatnya sedemikian khawatir. Soalnya bukan karena si tukang kuda itu berkepandaian tinggi, tetapi pada diri si tukang kuda itulah dirasakan ngerinya seorang pemimpin yang telah ditinggalkan oleh anak buahnya. Terasa seramnya orang yang bermusuhan dengan umum. Cuma, sayang baru sekarang ia tahu akan keadaan demikian dan sudah terlambat. Sekalipun Supek tu adalah seorang yang berkepala batu, biarpun pada saat ajalnya tetap pantang menyerah. Tapi di bawah tatapan berpuluh pasang mete, di bawah tudingan orang banyak, mau tak mau ia menjadi takut dan menundukan kepala, lah menghindarkan sinar mete si tukang kuda yang tajam itu, ia menghela nafas, katanya, tidak perlu kau membunuh aku, biarlah aku menyerahkan jiwaku ini kepada kalian. Habis berkata, bles, ia menikam dada sendiri dengan belati yang dirampasnya dari si tukang kuda tadi dan tamatlah jiwanya. Suang Ing sudah menduga akan kemungkinan nasib kakaknya seperti sekarang ini, namun ia pun tidak tega menyaksikan kematian kakaknya yang mengenaskan itu. Segera ia melengos dan mendekap di atas bahu Tio Kliu. Tio Kliu berkata, S.W. Beng Hiong belum tertangkap, majerilah kita pergi mencari dia. Pula. Benar, sahut Suang Ing. S.W. Beng Hiong adalah biang keladi dari segala kejahatan ini, jangan sekali-kali membiarkan dia lolos. Pula leto aku harus kita ketemukan. Rupanya Kim Tio Kliu kuatir Suang Ing berduka atas kematian kakaknya itu, maka sengaja menyebut dua soal itu untuk mengalihkan perhatiannya. Dalam pada itu si tukang kuda telah menuntun kuda asuhannya kehadapan Suang Ing, katanya, nona Su, biasanya engkau sangat baik terhadap kami. Engkau menjadi pangcu saja dan kami akan mengabdi dengan sepenuh hati. Hamba telah memaksa kematian bekas pangcu, kalau nona menganggap tidak pantas, hamba telah dihukum. Ini bukan salahmu, sahut Ang Ing dengan suara rendah dosa kakakku memang pantas menerima ganjarannya. Kau tetap kembali kepada tugasmu dan mengabdi untuk kepentingan pang kita. Baiklah, kuda ini silakan dipakai, kata si tukang kuda. Tio Yase T.J.U.I. ini adalah kuda pilihan yang sehari mampu berlari ribuan li jauhnya, menggunakannya untuk mengejai musuh sudah tentu sangat tepat. Suang Ing juga tidak banyak bicara, ia memanggut setuju terus menyemplak ke atas kuda. Sementara itu pertempuran di dalam kota sudah hampir selesai, kerugian di pihak pasukan kerajaan sangat besar, yang mati atau luka dan yang menyerah ada separah, sisanya sama melarikan diri. Dari seorang prajurit, Ang Ing mendapat kabar, katanya pasukan kerajaan melarikan diri melalui pintu gerbang utara. Kejurusan itulah Ang Ing lantas mengejar dengan kudanya, hanya sekejap saja Kim T.J.U.I. sudah tertinggal jauh di belakang. Kuatir Ang Ing mengalami apa-apa karena mengejar musuh sendirian, terpaksa T.J.U.I. merebut seekor kuda di tengah kota yang kacau itu, lalu ikut mengejar. Setelah belasan li jauhnya, tiba-tiba satu regu pasukan pergerakan membawa kembali tiga tawanan. Ketika ditanya, kiranya tawanan itu adalah perwira bawahan S.W.E. Beng Hyong. Cepat Ang Ing bertanya, di mana S.W.E. Beng Hyong? Namun tawanan itu tetap menutup mulut tak mau menjawab. Bagus, barangkali kalian memang minta dihajar dahulu teriak Ang Ing dengan gusar, ia memutar cambuknya dan bermaksud memaksa pengakuan tawanan-tawanan itu. Nonasu, tiba-tiba komandan regu pasukan pergerakan itu mencegah, mereka sudah menjadi tawanan kita, janganlah kita anggap lagi mereka sebagai musuh di medan perang. Mereka mau memberi keterangan atau tidak adalah kebebasan mereka. Yang penting kita harus menghancurkan musuh, andai kampang lima mereka berhasil melarikan diri juga tidak menjadi soal. Kiranya pemimpin pasukan pergerakan, yaitu Yak Bohoa telah memberikan perintah perlindungan kepada tawanan. Sebab itulah komandan regu tadi telah berbicara kepada Ang Ing dengan ramah mengingat si Nona bukan anggota mereka, namun politik melindungi tawanan itu pun sudah cukup dijelaskan olehnya. Tawanan-tawanan itu tadinya mengira nasib mereka pasti mati, tapi mereka menjadi girang setelah mengetahui politik perlindungan kepada tawanan yang didengarnya itu. Sekarang mereka sama bicara tanpa diminta, kami memang tidak tahu kemana larinya S.W.E. Beng Hyong. Orang yang baru saja lolos dari rombongan kami adalah An Chun Ting, orang kepercayaan S.W.E. Beng Hyong, mungkin dia mengetahui jejak atasannya itu, kata yang lain. Meski tidak tahu kemana perginya S.W.E. Beng Hyong, tapi sedikitnya sudah mendapat petunjuk yang berharga. Oh, kiranya An Chun Ting baru saja lolos, akan ku kejar dia sekarang juga kata Ang Ing. Buat apa Nona Su mengambil resiko mengejar musuh seorang diri Komandan Regu Pasukan Pergerakan tadi menasihati. Aku tahu lolosnya satu-dua orang panglima musuh di medan perang tidaklah menjadi soal, sahut Ang Ing. Tapi dendamku kepada S.W.E. Beng Hyong sedalam lautan, kalau aku tidak menangkapnya hatiku tetap penasaran. Habis berkata, Ang Ing lantas melarikan kudanya ke arah yang ditunjuk. Tidak lama kemudian, benar juga dilihatnya An Chun Ting menunggang seekor kuda apkiran sedang melarikan diri ke jurusan tempat sepi. An Chun Ting, kau tak bisa lari lagi bentak Ang Ing dari jauh. Kepandayan An Chun Ting sebenarnya tidak di bawah Ang Ing, cuma ia tidak tahu apakah di belakang si Nona masih ada teman atau tidak, maka ia tidak berani terlibat pertempuran lagi. Ketika Ang Ing sudah memburu maju, segera ia menyambutnya dengan tiga buah pisau terbang. Chiaoyase T.J.U. adalah kuda perang yang berpengalaman dan sangat tangkas, begitu melihat bahaya mengancam, tanpa diperintah lagi sudah lantas meloncat ke samping. Berkat kegesitan kuda itu, dapatlah Ang Ing menghindarkan dua bilah pisau terbang itu. Berbareng pisau yang ketiga lantas digulungnya dengan ujung cambuk. Kalau menerima tanpa memberi adalah kurang sopan teriak Ang Ing, segera ia menyendal ujung cambuk, pisau yang tergulung itu lantas disambitkan kembali kepada tuannya. Black, dengan tepat pantat kuda Ang Cunting terkena pisau itu, tapi tepat kena tulang pahas sehingga tidak menancap. Diam-diam Ang Ing gegetun, cepat ia memutar kudanya dan mengejar lagi. Walaupun pisau terbang itu tidak mengenayan Cunting, namun sudah cukup membuatnya terkejut, lah pikir kudanya pasti tak dapat meloloskan diri dari kejaran si Nona, apalagi sekarang sudah terluka. Terpaksa ia harus nekat mengadu jiwa, tapi khawatir pula Ang Ing membawa bala bantuan. Sementara itu Ang Ing sudah mengudak sampai di belakangnya lagi, jaraknya tinggal beberapa meter saja. Sekilas pandang tiba-tiba An Cunting seperti menemukan. Sesuatu, cepat ia berseru, Nona Su, untung kau menguber diriku? Aku hanya anak buah saja, musuhmu yang benarkan SWE Beng Hiong adanya. Baik, lekas kau katakan di mana SWE Beng Hiong berada dan aku akan mengampuni kau, kata Ang Ing. Jauh di ujung langit, dekat di depan mata, beberapa orang yang bersembunyi di sana itu terdapat pula SWE Beng Hiong, kata Ang Cunting. Baik, rasanya kau pun tak bisa lolos dari tanganku, bila mana kau berbohong, sekembalinya akan ku bikin perhitungan padamu, kata Ang Ing. Segera ia melarikan kudanya ke arah yang ditudingan Cunting, dilihatnya hanya ada beberapa prajurit kerajaan bersembunyi di tengah semak-semak itu. Kecewalah Ang Ing dan mengiraan Cunting memang menipunya, pada saat itu beberapa prajurit itu mendadak berhangkit terus berteriak melarikan diri dengan ketakutan. Ang Ing juga tidak mengejar mereka. Tiba-tiba dilihatnya tidak jauh dari tempat itu masih meringkuk seorang prajurit, ia heran mengapali tak ikut lari. Sekilas punggung prajurit yang mendekam di situ itu seperti sudah dikenalnya. Ia coba mendekati, cambuknya diayun, maksudnya hendak menarik prajurit itu untuk dilihat mukanya. Tidak tersangka orang itu mendadak melompat bangun, ujung cambuk Ang Ing terus dipegang sambil membentak, turun. Karena betotan yang keras dan lagi di luar dugaan, Ang Ing menjadi kaget dan tertarik jatuh ke bawah kuda. Kiranya orang itu memang SWE Beng Hiong yang hendak dicarinya itu, dia telah bertukar pakaian prajurit biasa, mukanya dibikin kotor lagi dan berhasil lolos dari kota. Semula ia pun berada bersama An Chun Ting, tapi pada saat genting. An Chun Ting lantas meninggalkan atasannya untuk menyelamatkan diri sendiri. Dengan mendekam di tengah semak-semak itu, SWE Beng Hiong mengira Ang Ing akan menyangka dia sebagai prajurit yang telah mati. Tak terduga si Nona malah mendekatinya, terpaksa ia melabraknya secara mendadak. SWE Beng Hiong telah terkena jarum berbisa, tenaganya juga tinggal satu-dua bagian dari tenaga biasanya. Namun Ang Ing juga sudah kepayahan karena telah bertempur sengit sekian lamanya, karena itu keadaan mereka sekarang menjadi berimbang. Tapi lantaran SWE Beng Hiong menarik di luar dugaan sehingga Ang Ing kecundang dan terperosot ke bawah kuda, tanpa ayah lagi SWE Beng Hiong terus mengirim pukulan pada saat SWE Beng Hiong baru saja berdiri. Cepat Tang Ing mengegos ke samping, tangan kanan tetap menarik cambuknya, tangan kiri lantas menutup hiat su lawan. Namun SWE Beng Hiong sempat menangkis, segera ia mendesak maju, tangan yang lain terus mencengkeram dada Ang Ing. Malu dan gusar pula Su Ang Ing, sekali menggeliat dapatlah ia mengelak, menyusul lantas menutup lo kiong hiat di tengah telapak tangan SWE Beng Hiong. Karena serangan mendadak dari jarak dekat, tanpa ampun lagi hiat su itu tertutup. Tapi tangan SWE Beng Hiong juga keserempet oleh pukulan SWE Beng Hiong, cambuknya terlepas, terpaksa ia metompak mundur. SWE Beng Hiong sendiri merasa lengannya sukar dikuasai lagi, kaku tak bertenaga, takut SWE Beng Hiong menyusulkan serang lebih milai, lekas siap pun melompat ke samping. Jalan pikiran SWE Beng Hiong sungguh amat cepat bekerjanya, setelah tidak berhasil menundukkan Su Ang Ing, segera ia berganti haluan hendak merebut kuda Chiaoya C.T.J.U. Di luar dugaan Chiaoya C.T.J.U ini benar-benar kuda yang luar biasa, binatang ini hanya kenal pada seng majikan saja. Selain Su Pek Tu dan Ang Ing kakak beradik yang dapat menungganginya, orang lain tak bisa diterima olehnya. Dahulu Kim Tio Kliw juga pernah merebut kuda ini dan pernah kena di depak. Berkat kepandainya yang tinggi akhirnya Kim Tio Kliw dapat menaklukannya, maka dapatlah dibayangkan betapa galak sifat binatang tunggangan itu. Jika tidak terluka, tentu tidak sulit bagi SWE Beng Hiong untuk menguasai seekor kuda, tapi sekarang ia menjadi cari penyakit sendiri. Baru saja ia memegang pelana dan mau menyemplak ke atas, mendadak Chiaoya C.T.J.U membeda, kaki belakang lantas mendepak menyusul terus melompat sambil meringkik. Saat itu SWE Beng Hiong bani hendak melangkah, karena itu jidatnya kena di depak, kontan ia jatuh ke bawah. Dalam pada itu cepat sekali Su Ang Ing mencabut pedangnya yang pendek terus menubruk maju dan menikam. Untung SWE Beng Hiong sempat berguling ke samping, ia menyambar ranting kayu terus melompat bangun, katanya dengan menyanyir, Su Ang Ing, kau masih rindu padaku bukan? Baiklah, boleh kau ikut aku ke akhirat untuk menjadi suami istri di sana. Kini ia sudah dilukai dua kali oleh Su Ang Ing, ia menjadi kalap dan bertekad akan mati bersama si nona. Dalam keadaan kalap, walaupun sudah payah, namun ranting kayu di tangan SWE Beng Hiong itu tiada ubahnya seperti senjata, ia menyerang dengan gencar, semuanya mengarah titik-titik terbahaya di tubuh Ang Ing. Ang Ing melihat keadaan SWE Beng Hiong sudah semakin payah, racun pada lukanya selekasnya akan bekerja, maka ia melayani dengan kalem, pula ginkangnya memang lebih hebat dari lawan, dalam beberapa puluh jurus ia terus menghindar ke sana kemari. Karena menyerang secara gencar itu, akhirnya SWE Beng Hiong kehabisan tenaga sendiri, pada suatu kesempatan, seret, ranting kayu lawan kena ditabas kutung oleh pedang Su Ang Ing. Tapi SWE Beng Hiong bertambah nekat, ranting kayu dibuang, kembali ia menerjang dengan tangan kosong. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara drapan kuda, seorang penunggang kuda muncul dari balik rimba sama. Ang Ing bergirang, serunya, lekas kemari, Tiok Liu. Tapi ia menjadi terkejut ketika melihat yang datang itu ternyata bukan Kim Tiok Liu, sebaliknya adalah An Chun Ting yang tadi sudah pergi dan sekarang datang kembali. Kiranya kuda An Chun Ting itu sudah terluka parah, sejak tadi ia belum jauh meninggalkan rimba itu. Semula ia takut ada pengejar lain, tapi tak seberapa lama tiada nampak orang lain lagi kecuali pertarungan SWE Beng Hiong dan Su Ang Ing yang terdengar masih terus berlangsung. Maka dengan menabahkan hati ia mencoba kembali untuk menjenguk. Ia sudah mengambil keputusan akan bertindak menurut arah angin. Bila SWE Beng Hiong menang, maka ia akan membunuh Su Ang Ing. Kalau dalam waktu singkat pertarungan kedua orang itu tak bisa berakhir, maka ia bermaksud merampas Chiaoya Seu Teje untuk melarikan diri. Begitulah Ang Ing menjadi gelisah ketika melihat yang datang itu justru adalah begundal musuh, untung seruannya tadi menyebut nama Kim Tio Kliu hingga membuat kedar An Chun Ting dan tidak berani sembarangan bertindak. Melihat keraguan An Chun Ting, SWE Beng Hiong menjadi kelabakan, cepat ia berteriak, An Chun Ting lekas bantu aku membinasakan budak ini, jasamu tentu akan kubalas dengan setimpal. Jika SWE Beng Hiong tidak mengiming-iming dengan balas jasa mungkin An Chun Ting tidak sangsi, tapi janji balas jasa SWE Hiong berbalik membuatnya merinding sendiri. Maklum, yang menunjukkan tempat persembunyian SWE Beng Hiong tadi adalah dia sendiri walaupun tidak sengaja. Mustahil kelak rahasia ini takkan ketahuan dan tentu dirinya akan celaka. Sebagai ajudan, sudah tentu An Chun Ting cukup kenal watak atasannya itu, sedangkan Bun Tucheng dan Su Pek Tzu saja bila perlu dikorbankan oleh SWE Beng Hiong, apalagi dialah menjadi ngeri sendiri bila mana membayangkan perintah SWE Beng Hiong agar pasukan pemanah menghujani panas sekalipun korbannya termasuk kawan sendiri. Su Ang Ing juga cerdik, melihat An Chun Ting ragu-ragu tidak berani maju, ia menduga di antara kedua orang itu tentu ada penyakitnya, tiba-tiba ia mendapat akal, dengan tertawa ia berkata, An Chong Ko An, banyak terima kasih atas keteranganmu tadi, benar juga bangsat SWE Beng Hiong dapat kutemukan di sini. Keruan An Chun Ting kaget, cepat ia menjawab, Nona Su, kau jangan semelarangan mengacol. Ah, kenapa kau masih takut kepada SWE Beng Hiong, dia kan seperti binatang buas yang sudah dekat ajalnya. Kukira kau lebih baik membantu aku saja membinasakan dia, jasamu tentu juga tidak kecil bagi pihak pergerakan kami, kata Ang Ing walaupun mendongkol, sedapat mungkin SWE Beng Hiong berpura-pura tenang dan berkata, aku tidak nanti percaya ocehan budak liar ini, dia hanya ingin mengadu domba saja. An Chun Ting jangan ragu-ragu, lekas bantu membinasakan budak ini. Biarpun begitu ucapan SWE Beng Hiong, tapi dari nadanya dapatlah An Chun Ting membayangkan rasa curiga atasannya itu terhadap dia. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara Kim Tio Kliu berkumandang dari rimba sana, jangan takut, Ang Ing. Segera aku tiba. Cepat SWE Beng Hiong berseru lagi, jangan khawatir, Chun Ting sedikitnya bocah Shi Kim itu masih beberapa li jauhnya. Lekas kita membinasakan budak ini, lalu melarikan diri dengan Chiawoyase Tju milik supek itu itu. Memang taksiran SWE Beng Hiong tidak salah, saat itu Kim Tio Kliu masih cukup jauh, namun An Chun Ting paling takut pada Kim Tio Kliu. Kedatangannya ini memang cuma akan melihat gelagat saja. SWE Beng Hiong menyebut Chiawoyase Tju jadi seperti menyadarkan dia malah. Segera ia mengambil keputasan untuk mendahului lari dengan kuda bagus itu. Begitulah tanpa berbicara lagi segera ia memburu ke tempat Chiawoyase Tju, sekali loncat ia menyemplak ke atas kuda itu. Tetapi Chiawoyase Tju lantas mengamuk, meloncat-loncat dan berjingkrak. Namun An Chun Ting yang masih tangkas itu cukup kuat untuk mengatasi kuda itu, sekali tarik tali kendali, kedua kakinya mengetuk perut kuda, segera Chiawoyase Tju membedal keluar rimba. Dari jauh barulah An Chun Ting berseru, SWE Chiangkun, ilmu silatmu tiada taranya masakah kau tidak mampu mengalahkan budak itu? Sekalipun ditambah Kim Tio Kliu juga bukan soal bagaimu. Maafkan aku berangkat lebih dulu. Sungguh tidak kepalang rasa dongkol SWE Beng Hiong. Dalam pada itu terdengar suara Kim Tio Kliu sedang memanggil lagi, sebentar di sebelah timur, lain saat di sebelah barat. Rupanya Kim Tio Kliu sedang menjajaki tempat beradanya. So Anging suaranya terdengar, tapi orangnya belum nampak. Namun jaraknya sudah lebih dekat daripada tadi. Anging menarik napas kuat-kuat, lalu berseru, Tio Kliu, aku berada di sini, lekas kemari. Baru lenyap suaranya sudah lantas terdengar seman Kim Tio Kliu, inilah aku padahal dalam sekejap itu mana bisa. Muncul mendadak, seruan Kim Tio Kliu ini hanya untuk membesarkan hati Anging saja. Sudah kasip kata SWE Beng Hiong dengan tertawa. Pada waktu Anging berseru sekuatnya, kesempatan itu segera digunakan SWE Beng Hiong untuk menubruk maju. Jari kiri menutup kedua matu Anging, telapak tangan kanan memotong pergelangan si Nona pula. Serangan kilat ini membuat Anging rada kewalahan, ia mengagut Samlil menahaskan pedangnya, tapi tidak bisa mengenai SWE Beng Hiong, sebaliknya tangannya lantas merasa kesemutan, pedang jatuh ke tanah. Cepat Anging memutar tubuh dan lari. Lari ke mana? Hehehe, lebih baik ikut aku saja jengek SWE Beng Hiong sambil menyungkit dengan ujung kaki, pedang Anging yang jatuh itu mencelat ke atas dan disambar olehnya. Menyusul pedang itu disambitkan ke arah si Nona sebagai senjata rahasia. Syukur Anging sempat menganggukan kepala sehingga pedang itu menyerempet lewat di atas gelung rambutnya. Sekuatnya Anging berlari ke arah suara Kim Tio Kliu tadi, ginkangnya memang lebih tinggi daripada SWE Beng Hiong, cuma sayang keadaannya sudah payah, sebaliknya SWE Beng Hiong mengerahkan segenap sisa tenaganya untuk mengudak, ia bertekad akan mati bersama si Nona. Anging tidak berani menoleh, hanya terdengar suara lari orang di belakangnya semakin dekat. Sekonyong-konyong sesosok bayangan berkelebat dari tengah rimba, Kim Tio Kliu muncul. Sungguh girang Anging tak terkirakan, cepat ia berteriak, lekas kemari, Tio Kliu. Jarak mereka waktu itu sedikitnya masih beberapa puluh meter jauhnya, saking napsunya memburu maju, sedikit meleng, kaki Anging kesandung batu, ia terjerembap dan jatuh. SWE Beng Hiong terbahak-bahak, serunya, coba kau bisa lolos dari cengkeramanku apa tidak sekali loncat ia lantas menubruk maju dan mencengkeram ke atas kepala Anging. Cepat Anging berguling ke samping sehingga cengkeraman SWE Beng Hiong mengenai tempat kosong. Sekamnya SWE Heng Hiong menjemput sepotong batu terus ditimpukan sekuatnya, katanya dengan menyeringai, aku harus mempuskan kau budak liar ini. Anging tidak sempat menghindar, bila tertimpuk batu itu jiwanya pasti akan melayang, maka Anging menjadi putus asa ketika mendengar sambaran angin sudah berada di belakang kepalanya, hatinya jadi dingin, pikirnya, baiklah, biarlah Tio Kliu membalaskan sakit hatiku. Ia memejamkan mat menanti ajal, menunggu jatuhnya batu itu. Tak terduga mendadak terdengar suara gemuruh, batu itu tidak jatuh ke bawah, sebaliknya seperti meledak, lalu terjadilah hujan batu kerikil. Cepat Anging meloncat bangun, belum sempat berdiri lagi tahu-tahu tubuhnya dirangkul lorang. Keruan Anging amat terkejut, menyusul terdengarlah suara jeritan ngeri, itulah suara SWE Beng Hiong. Habis itu baru terdengar suara Kim Tio Kliu yang halus membisiki telinganya, sudah beres, Anging. Aku datang terlambat sehingga membuat khawatir kau. Baru sekarang Anging tahu benar yang memeluknya itu adalah Kim Tio Kliu. Waktu ia membuka mata, ternyata SWE Beng Hiong sudah menggeletak tidak jauh di sebelah sana, dada tertancap pedang, bahkan gagang pedang itu tampak masih bergetar pelahan. Kiranya pada saat SWE Beng Hiong menimpukan batu besar tadi, dari tempat sejauh belasan meter Kim Tio Kliu juga menimpukan Hyantiat Poh Hiam, pedang pusaka itu mencoblos batu itu sehingga batu hancur, malahan terus meluncur dan memantek SWE Beng Hiong di atas tanah. Dengan lemah su Anging mendekap dalam pelukan Kim Tio Kliu, terdengar pemuda itu membisikinya, Anging, banyak terima kasih atas kiriman saput tangan bersyairmu itu. Aku baru mengetahui bahwa diriku sesungguhnya teramat tolol. Tidak perlu penjelmaan yang akan datang, dalam hidup ini saja kita dapat mengikat janji. Soalnya aku tidak tahu apakah dapat berjumpa lagi dengan kau, kiranya pada hari itu juga kau sudah menerima saput tanganku, kata Anging. Begitulah keduanya sama mencurahkan isi hati masing-masing. Selagi mereka asik memadu kasih, tiba-tiba terdengar suara gerakan pasukan. Dari jauh nampak Yap Bohoa memimpin pasukan sedang menuju ke arah mereka. Segera Tio Kliu mencabut kembali Hyantia-Tiat Pokiam dan membersihkan darahnya, lalu disimpan ke dalam sarung pedang. Ia lantas memapak maju dan menegur, Bohoa, kebetulan kedatanganmu ini, aku memberi suatu hadiah kepada kalian. Cepat Bohoa melompat turun dari kudanya dan memberi hormat. Sahutnya, kiranya S.W.E. Beng Hiong sudah dibunuh oleh Susyok. Selamat atas jasa Susyok ini, apakah ini nonasu adanya? Benar, sahurnya, lalu Tio Kliu memperkenalkan Bohoa kepada Anging, katanya, meski dia terhitung sutitku, tapi kepandainya berperang jauh lebih pintar daripada aku. Perang besar ini adalah di bawah komandonya. Ah, Susyok terlalu memuji diriku, kata Bohoa dengan rendah hati, lalu ia memerintahkan memotong kepala S.W.E. Beng Hiong dan dibawa pulang untuk diperlihatkan kepada halayak ramai, katanya pula kepada Kim Tio Kliu, Susyok, Tio Klocian PWS sudah berada di kota, beliau sangat ingin menemui engkau, marilah kembali ke sana. Baik, jawab Tio Kliu. Apakah gurumu juga sudah datang? Suhu tinggal di Sio Kim Juan, mungkin beberapa hari lagi baru akan datang ke sini karena masih ada sesuatu urusan yang harus diselesaikan di sana. Bohoa lantas memilihkan dua ekor kuda untuk Tio Kliu dan Anging, ia sendiri sengaja tinggal di belakang dan membiarkan mereka berdua jalan di depan. Sekarang Kim Tio Kliu dan Su Anging melarikan kuda mereka berendeng, sudah tentu perasaan mereka sekarang berbeda jauh daripada waktu berangkatnya tadi. Macam-macam salah paham dahulu sekarang sudah buyar semua, sekarang hanya rasa senang yang menyelimuti hati mereka berdua. Kini tinggal satu hal lagi yang masih mengganjal perasaan mereka, yaitu Lelang Sing, tetapi mereka sudah dapat membayangkan. Apakah kau sudah mendapat berita tentang diri leto aku tanya Anging? Tidak, sahut Tio Kliu. Aku buru-buru menyusul ke sini, tapi sepanjang jalan tidak nampak jejak leto aku. Semoga dia dapat melarikan diri dengan selamat, ujar Anging. Ya, Tuhan pasti melindungi orang baik, kata Tio Kliu. Marilah kita kembali ke sana dan meminta bantuan kawan-kawan untuk mencari dia. Nona Kongsun itu tentunya putri Kongsun Hang dari Anging Hwe, kulihat dia sangat memperhatikan leto aku. Tidak cuma perhatian saja, aku pernah bertanya pada Litun, dia bilang dari gelagatnya tampaknya mereka sudah merupakan sepasang kekasih. Terus terang, selama ini aku selalu merasa tidak enak terhadap leto aku, ku kira di dalam hatinya hanya terisi oleh dirimu seorang, sekarang aku baru. Mengetahui bila dugaanku itu tidak benar. Di dalam hatinya ternyata ada bayangan orang lain, yaitu Nona Kongsun, dengan demikian lega lah hatiku. Setiba mereka di kota Sejiang, beramai-ramai Chin Go Anko, Hang Biao Xiang, Ubun Hiong, Kang Hiao Hau dan lain-lain sama keluar menyambut, hanya Litun dan istrinya tidak kelihatan. Baru saja Kim Tio Kliu hendak bertanya, Go Anko sudah lantas memberitahukan lebih dulu, Litun suami istri, Tan Kong Chiao serta Chok Heko sudah berangkat pergi mencari Le Lemsing. Mereka dibantu pula oleh anggota-anggota Liu Kha Pang, maka Kim Heng tidak perlu khawatir lagi, bila Le Lemsing masih hidup, masakah orang begitu banyak takkan menemukan dia kembali? Dan dimanakah Nona Kongsun tanya Tio Kliu? Sebelum pertemuan di sini berakhir, Nona Kongsun sudah keluar kota, tutur Hang Biao Xiang. Dia adalah orang pertama yang pergi mencari Le Lemsing. Kim Tio Kliu merasa lega setelah mengetahui begitu banyak orang dikerahkan untuk mencari jejak Le Lemsing. Dalam pada itu Tio Ksiang Hu juga keluar menyambut, cepat Tio Kliu memberi hormat. Aku berbesanan dengan Kang Su Hengmu, maka kita terhitung satu angkatan, kau tidak perlu sungkan-sungkan padaku, kata Tio Ksiang Hu dengan tertawa. Namun begitu Kim Tio Kliu tetap memberi hormat dengan setengah menjura, Tio Ksiang Hu mengangkatnya bangun dengan kedua tangan, katanya pula dengan tertawa, pahlawan memang selalu tumbuh dari kaum muda, hal ini memang nyata. Kim Siow Hiap, tidak perlu sampai 10 tahun lagi tentu keyakinanmu sudah melampaui suhenmu. Rupanya dengan mengangkatnya bangun tadi, Tio Ksiang Hu sudah sempat menjajal kekuatan Kim Tio Kliu. Begitulah di dalam istana bekas kediaman SWE Beng Hiong itu lantas diadakan perjamuan besar. Sejak dua tahun yang lalu kehilangan kota Sejiang, baru sekarang dapatlah Tio Ksiang Hu kembali ke tempatnya, maka sungguh tak terlukiskan rasa senangnya. Setelah minum beberapa cawan arak, dengan semangat Tio Ksiang Hu lantas berkata, di ruangan inilah dahulu aku diserang oleh SWE Beng Hiong, sekarang kita mengadakan perjamuan kemenangan di sini, sebaliknya SWE Beng Hiong sudah binasa, meski bukan aku sendiri yang membunuhnya, paling tidak sakit hatiku toh sudah terbalas. Marilah Kim Siow Hiap, terimalah suguhan tiga cawan dariku sebagai tanda terima kasihku padamu yang telah mengambilkan kepala SWE Beng Hiong. Ah, semua ini adalah jasa para kawan-kawan pula, marilah para hadirin juga ikut minum tiga cawan, ajak Tio Kliu. Setelah semua orang sama-sama mengeringkan tiga cawan arak, lalu Tio Ksiang Hu bicara lagi, dahulu aku teledor sehingga kehilangan kota ini, sungguh aku sangat malu. Hari ini para kawan telah membantu aku merebutnya kembali, maka betapapun takanku hilangkan lagi kota ini. Jika musuh berani datang lagi, aku bersumpah mati menjaga kota ini sampai titik darah penghabisan, habis berkata ia memegang sebuah cawan terdibanting sebagai pernyataan sumpahnya. Mendadak sesosok bayangan melompat maju, sebelum cawan arak itu jatuh ke lantai sudah keburu disambar olehnya, kiranya dia adalah Yap Bohoa. Dengan heran Tio Ksiang Hu bertanya, Yap Heng, kenapa kau melarang aku bersumpah? Tepat Tio Klo Chiang Hu akan menjaga kota ini mati-matian, cita-cita ini sungguh harus dipuji, kata Bohoa tersenyum cuma, menurut pendapat Tio Ksiang Hu, sebaiknya kota ini dilepaskan saja. Kalau orang lain yang mengemukakan kata-kata seperti itu tentu Tio Ksiang Hu akan gusar, tapi Yap Bohoa adalah pemimpin pasukan yang nyata dalam peperangan barusan ini, Tio Ksiang Hu juga tahu akan kemahirannya dalam hal pengaturan militer, maka meski pikirannya tidak setuju dengan pernyataan Bohoa tadi, terpaksa ia bertanya padanya, Yap Heng, sungguh aku tidak paham akan pendapatmu itu. Jika kita harus melepaskan kota ini, lalu buat apa hari ini kita merebutnya dengan mati-matian? Menurut pikiranku, kekuatan musuh jauh lebih besar daripada kita, jika mereka menghimpun kekuatan baru dan menyerang sejian lagi, maka kedudukan kita pasti berada di pihak yang bertahan melulu, ujar Bohoa. Tio Ksiang Hu merasa kurang puas, katanya, memang tidak salah perhitunganmu, tapi apakah kita harus takut kepada kekuatan musuh yang lebih besar? Pula, asalkan ada tekat, masakah kita mesti takut kepada musuh yang lebih kuat? Soalnya bukan takut atau tidak, tapi harus kita perhitungkan untung ruginya, sahut Bohoa. Kekuatan musuh jauh lebih besar daripada kita, kalau kita bertempur mati-matian atau kerugian terletak di pihak kita. Maka menurut pendapat Wampu untuk memperoleh kemenangan kita harus memiliki tempat pertempuran yang menguntungkan dan waktu yang tepat. Bila kita yakin akan menang barulah kita mau berperang, tanpa keyakinan demikian lebih baik kita menghindari perang. Seperti kemenangan kita sekali ini adalah karena syarat-syarat yang memang menguntungkan kita. Pertama SWE Beng Hiong lengah, dia mengira dirinya cukup kuat dan menyangka kita tidak berani menyerang, maka dia mencurahkan perhatiannya mengurusi pesta pernikahannya. Kedua, sebelumnya kita sudah menyembunyikan bala bantuan di dalam kota, SWE Beng Hiong telah dilukai pula oleh serangan Nonasu, pasukan musuh kehilangan pucuk pimpinan, maka serangan kita berjalan lebih lancar daripada rencana semula. Ketiga, Leto Ako berhasil menaklukan sebagian besar anggota Liok Hap Pang yang berarti kehilangan sebagian kekuatan SWE Beng Hiong, maka dengan gampang istananya ini dapat kita bobol. Korban di pihak kita dalam pertempuran ini tidak banyak, tapi separoh lebih kekuatan musuh dapat kita tumpas. Ini sama dengan modal sedikit mendapat untung besar. Peperangan demikian sudah tentu bisa diteruskan, tapi serangan kilat demikian hanya bisa terjadi satu kali dan sukar diulangi lagi. Kalau kita bertahan mati-matian dalam kota ini, maka kita akan berada di pihak yang pasif dan musuh yang berada di pihak aktif, perang demikian tidaklah menguntungkan. Sebab itu, kupikir janganlah kita mempersoalkan satu dua kota yang telah kita rebut ini, lebih baik kita bertahan di desa, kita memilih tempat lain yang menguntungkan untuk menyergap musuh. Yang penting rakyat jelata harus berada di pihak kita. Di tengah rakyat yang banyak kita menjadi seperti ikan mendapat air. Dengan demikian setiap peperangan akan sangat menguntungkan kita. Urayan Yap Bohoa yang panjang lebar ini sangat mengagumkan Tiok Siang Hu, katanya dengan tertawa, haha, jika demikian lebih baik kita kembali ke Tai Liang San saja kan? Memang begitulah pendapatku, ujar Bohoa. Tapi juga tidak perlu terburu-buru, musuh baru saja kalah, dalam waktu singkat terang sukar menghimpun kembali kekuatan baru. Kita dapat berdiam sementara di dalam kota untuk menenteramkan rakyat. Kalau ada rakyat yang mau ikut kita ke Tai Liang San akan kita beri waktu untuk persiapan bagi mereka. Benar, memangnya aku sedang bingung memikirkan nasib rakyat bila mana kita tinggalkan, sekarang soalnya menjadi terpecahkan dengan mudah, kata Tiok Siang Hu. Setelah selesai berunding, perjamuan dilanjutkan dengan meriah, hanya Kim Tiok Liu dan So Ang Ing saja yang tampak kurang gembira karena memikirkan Le Lam Sing. Dengan tertawa Tiok Siang Hu menghibur mereka, sudah beberapa ratus orang dikerahkan mencari Le Siow Hiap, asalkan dia masih hidup, dalam tujuh hari tentu sudah ada beritanya. Marilah kita minum sepuas-sepuasnya saja. Tak terduga selama beberapa hari, berturut-turut rombongan orang yang ditugaskan pergi mencari Le Lam Sing itu mulai kembali, namun yang dicari tetap tiada kabar beritanya. Sampai hari ke-6, Litun, Ho Jai Hong, Tan Kong Chiao dan Ciok Hekoh juga sudah pulang. Mereka juga tidak menemukan Le Lam Sing. Akhirnya semua orang yang pergi mencari Le Lam Sing sudah pulang seluruhnya, hanya tinggal seorang yang tidak kelihatan, ialah Kong Sun Yan. Nona itu sudah berangkat sendirian sebelum berakhirnya pertempuran, maka siapapun tidak tahu kemana dia pergi. Le Lam Sing tidak ditemukan kembali, Kong Sun Yan hilang lagi, keruan Kim Tiok Liu bertambah gelisah, maka dia dan Su Ang Ing mengambil keputusan akan berangkat mencari mereka, bila yang dicari sudah diketemukan, barulah mereka mau kembali ke pangkalan pasukan pergerakan di Tai Liang San kemana perginya Kong Sun Yan dan bagaimana pengalamannya? Apakah dia sudah berjumpa dengan Le Lam Sing? Jawabnya adalah belum.